Tusuk kundai pusaka jilid 6. Jika kau tetap membandel, aku terpaksa ambil tindakan keras seru Heksya. Seret, 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 tiga kali ia bolang-balingkan pedang untuk mendesak mundur Nona itu. Ia menyerang dengan gencar. Lepaskan golokmu tiba-tiba ia membentak. Ia yakin lawan tentu sudah tak dapat bertahan lagi. Siapa tahu Nona itu malah maju selangkah. Sebenarnya Heksya memang tak bermaksud mengambil jiwa si Nona. Permainan pedang Heksya telah mencapai tingkat sedemikian rupa hingga dapat dilancarkan dan dihentikan menurut sekehendak hatinya. Tadi ia miringkan ujung pedangnya untuk menutup si Kusi Nona supaya lepaskan goloknya. Tapi tak nyana, Nona itu hanya tertawa mengejek seraya berseru, jangan kesusu, bung, sepasang goloknya dilingkarkan dan dengan tenaga lekang lunak, ia menarik pedang Heksya ke samping. Kiranya walaupun tenaga Nona itu kalah dengan Heksya, tapi ilmu kepandainya tak di bawah Heksya. Di samping itu matanya amat celi sekali dan pikirannya tajam pula. Begitu melihat gerakan Heksya, ia segera mengetahui kalau anak muda itu takkan mengambil jiwanya. Itulah sebabnya maka ia sengaja maju selangkah untuk menggeser pedang Heksya ke samping. Dengan begitu tenaga Heksya berkurang separuh. Begitulah Nona itu telah berhasil kembangkan ilmu golok dengan lekang lunak untuk menundukkan kekerasan lawan. Sudah tentu dalam hal itu, kerusi Nona mengambil timing, waktu, yang tepat, adalah faktor yang menentukan. Diam-diam Heksya merasa kagum juga. Kalau di sini ia masih belum merebut kemenangan adalah di partai sana Hang Ke Wiwat. Sudah mulai menang angin. Dengan ngacirnya Cheng Cheng Ji karena ketakutan digertak Heksya, lawan Wiwat hanya tinggal pok yang kau dan Liu Bunsyong. Sekalipun Wiwat tadi kena tertutup, tapi luwekang pok yang kau pun menderita besar, maka meskipun ditambah dengan seorang Liu Bunsyong, tetap Wiwat dapat mengatasinya. Di saat Bunsyong tusukan pedangnya ke muka Wiwat, tiba-tiba yang tersebut belakangan ini menggembor keras sehingga saking kagetnya Bunsyong sampai tergetar dan tusukannya pun menemui tempat kosong. Dan secepat kilat Wiwat segera merebut pedang lawan seraya menendang musuhnya yang satu, pok yang kau, sampai terjungkir balik. Wiwat seorang pembenci kejahatan. Benar pok yang kau dan Liu Bunsyong itu benggolan-benggolan penjahat, tapi keduanya mempunyai ciri-ciri kejahatan yang berlainan. Kalau pok yang kau hanya malang melintang mengandalkan kekuatannya, adalah Liu Bunsyong itu termasyur sebagai tukang petik bunga alias pengerusak kaum wanita. Di antara kedua orang itu, Wiwat lebih benci kepada Bunsyong. Pedang yang dirampasnya tadi segera ditimpukan kepada orang si Liu itu. Sebenarnya ilmu ginkang Liu Bunsyong cukup lihai dan lagi saat itu ia sudah menyingkir sampai belasan tindak. Namun tak urung ia tetap termakan pedang timpukan Wiwat juga. Ujung pedang dari punggung menembus sampai ke dada. Poh yang kau cerdik sekali. Pada saat Wiwat tengah mengincar jiwa Bunsyong, ia gunakan kesempatan itu untuk kloncat bangun terus menyusup dalam rombongan para pengemis. Ciok Cheng yang pun juga sudah dapat merobohkan Honciat. Sedang saat itu tongkat kekuasaan jatuh di atas salter batu. Di situ Mati Yang Lo dan Ji Ti Yang Lo tengah berebutan mengambilnya. Melihat itu, Uh Bunjui hendak kloncat membantu Mati Yang Lo. Tapi Cheng yang datang. Mati Yang Lo dan Uh Bunjui tak berani menyerangnya. Mereka putar tubuh terus ngacir. Cheng yang pun segera mengambil tongkat kekuasaan dari partai Kepang tersebut. Bintang penolong yang diharapkan Uh Bunjui, si Nona pemimpin barisan wanita baju merah, ternyata saat itu tampak keripuhan menghadapi serangan Heksya. Dengan gramnya Uh Bunjui berseru sengit, urusan besar telah dirusakan bangsat kecil itu. Nona Su, aku telah menelantarkan maksudmu yang baik. Sahut Nona itu dengan hati besar, selama gunung masih menghijau, masa takut tak mendapat kayu bakar. Kalah menang bukan soal. Kekalahan sementara waktu tak jadi apalah. Ia lancarkan sebuah serangan kosong, kemudian mundur dari gelanggang. Tapi rupanya ia masih belum puas karena tiba-tiba ia menoleh dan berseru kepada Heksya. Hai, siapa kau? Harap beritahukan namamu. Tiba-tiba dari bawah altar batu, ada seorang menyahut, bangsat kecil itu adalah Toan Heksya. Kiranya orang yang membuka rahasia Heksya itu, bukan lain adalah Ping Tat, jago yang patah tulang lengannya karena di pelintir Heksya tadi. Sebenarnya ia tak kenal dengan Heksya. Tapi ia kenal lama dengan Cheng Cheng Ji. Tentang ilmu kepandaian Cheng Cheng Ji, ia cukup paham. Tapi ia perhatikan bahwa gerakan Heksya itu, serupa benar dengan Cheng Cheng Ji. Ia tahu bahwa sahabatnya itu, Cheng Cheng Ji, mempunyai seorang suheng dan seorang sute. Pengemis muda yang memelintir tangannya tadi jauh lebih muda dari Cheng Cheng Ji. Sudah tentu bukan suheng dari Cheng Cheng Ji, melainkan sutenya. Ping Tat merasa tak dapat membalas sendiri, maka ia hendak gunakan siasat pinjam pisau membunuh orang. Ia harap setelah mengetahui nama Toan Heksya, Nona itu akan mencari balas. Meskipun ilmu silat Nona itu tak memadai Heksya, tapi ia mempunyai baking, andalan, kuat serta mempunyai anak buah banyak. Jadi kemungkinan besar tentu dapat membalas. Dan benar juga di kemudian hari Heksya akan mendapat beberapa kesulitan dari Nona itu. Tapi karena belum sampai waktunya, baiklah kita pertangguhkan dulu. Demi mendengar nama Heksya, Nona itu tercengang. Pada lain saat ia tertawa, oh, kiranya Toan Xiao Hiap, sungguh tak bernama kosong. Walaupun aku kalah, tapi puaslah. Dengan putar sepasang goloknya, ia lindungi Uh Bun Jui. Dengan diikuti oleh barisan wanita, merah dan anak buah Uh Bun Jui, mereka menerobos pergi. Ciyok Cheng yang tak mau menimbulkan pertumpahan darah besar. Buru-buru ia acungkan tongkat untuk anggota-anggota Kepang yang hendak mengejar mereka. Heksya menghapus arang di mukanya dan menjumpai Hang Kewiwat. Jago tua dari Kepang itu tertawa riang, sungguh tak kecewa menjadi putra Toan Tai Hiap. Ayahmu tentu akan tersenyum gembira di alam baka. Ciyok Cheng yang dan Jiti yang lo pun menghampiri untuk mengaturkan terima kasih kepada Heksya. Sayang Uh Bun Jui dan Mati yang lo dapat lolos. Kukira kematian Ciyok Pangcu kita tentu ada. Sangkut pautnya dengan mereka berdua. Entah siasat apa yang mereka rancang itu kata Jiti yang lo. Kata Wewat, mereka tentu pergi ke tiangan untuk mengacau Eng Hiong Tai Hwe yang diselenggarakan Chin Siang. Sebenarnya aku tak berhasrat hadir, tapi berhubung ada urusan ini, terpaksa aku harus ke sana. Tiyok Cheng yang segera menuturkan hasil penyelidikannya ke tiangan. Kiranya Tiyok Kam Lok menganiaya Wehyang Chu itu terjadi pada tengah malam. Tempatnya diatur di paseban dalam dari Hunto, anak cabang, Kepang di tiangan. Rencana itu telah diatur Tiyok Kam Lok sedemikian rupa. Siangnya ia cari-cari alasan merobek surat untuk Wehyang Chu. Ia percaya rencananya itu pasti takkan ketahuan orang. Tapi tak nyana, seorang anak buah Kepang telah tak sengaja mempergokinya. Pengemis itu menjadi pencuri dan dikejar alat negara. Ia tahu dirinya tak dapat berdiam di tiangan lagi. Maka malam-malam ia pergi ke tempat Wehyang Chu. Maksudnya, hendak minta perlindungan dari Wehyang Chu itu. Ia hendak serahkan barang curiannya itu kepada Wehyang Chu dengan permintaan supaya dikembalikan kepada pemiliknya. Secara kebetulan sekali, ia mengetahui rencana keji dari Tiyok Kam Lok. Pengemis pencuri itu sembunyi di dalam tumpukan genteng di bawah jendela. Mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan, kejutnya bukan kepalang. Ia tak berani keluar dari tempat persembunyiannya, pun setelah peristiwa itu ia tetap tak berani bicara pada lain orang. Baru setelah Tiyok Cheng yang datang membuat penyelidikan, karena yakin Cheng yang pasti dapat melindungi dirinya, pengemis itu berani membuka rahasia. Tampaknya penganiayaan terhadap Wehyang Chu dan Suheng Ku itu adalah dua buah perkara. Tapi besar kemungkinannya mempunyai hubungan satu sama lain, kata Cheng Yang. Betul. Wehyang Chu itu adalah pengikut setia dari Ciu Pang Chu. Pengkhianat-pengkhianat itu menganggap jika tak melenyapkan Wehyang Chu, tentulah sukar buat Tuh Bun Jui merangkai cerita sandiwaranya, kata Jitiang Lo. Apakah kau meragukan kalau Ciu Pang Chu tak datang ke tiang antanya Lok San, LW San Tong Hyang Chu? Ku pikir makin mencurigakan. Hektometer, siapa tahu jangan-jangan Suheng masih hidup di dunia, tiba-tiba Cheng Yang berseru. Katanya lebih lanjut, padahal kekatnya Qin Xiang belum berjumpa dengan Suheng. Menilik kedudukan dan pribadinya, ku percaya ia tak berdusta. Waktu ku bikin penyelidikan di tiang ant, anak buah Kepang di tiang ant juga tak pernah bertemu dengan Ciu Pang Chu. Jitiang Lo menyeletuk, ya, memang aku sudah menyaksikan. Dengan lancar sekali U Bun Jui menuturkan tentang peristiwa dicelakainya Ciu Pang Chu, tapi tak ada saksinya sama sekali. Paling-paling mengatakan Tio Kam Lok yang menyaksikan. Tetapi kini setelah nyata Tio Kam Lok lah yang membunuh Wehyang Chu, cerita U Bun Jui tadi tak dapat dipercaya lagi. Turut pendapatku, 90 persen tentulah U Bun Jui itu bersekongkol dengan Tio Kam Lok. Dengan membunuh Wehyang Chu, tak ada orang lagi yang menyaksikan keterangan U Bun Jui. Tetapi setiap kebohongan itu tentu bakal ketawan. Tio Cheng Yang melanjutkan kata-katanya lagi, jika peristiwa terbunuhnya Suheng itu hanya karangan saja, menilik bahwa Suheng belum datang ketianan, maka sekalipun U Bun Jui begitu bernafsu merebut kedudukan Pang Chu, tapi belum tentu ia berani membunuh Suhunya. Jiti yang lo mengangguk, ujarnya, mudah-mudahan begitulah. Ditinjau dari peristiwa hari ini. Rasanya U Bun Jui tentu mempunyai baking, penunjang, yang kuat. Jika tidak, masakan ia berani. Berbuat begitu, siapakah Nona yang membawa barisan wanita tadi? Tampaknya baik sekali hubungannya dengan U Bun Jui. Apakah kalian tahu tanya Cheng Yang? Para Tiang Lo dan Hiang Chu saling berpandangan. Tapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui. Budak busuk itu jahat benar, biarku selidiki asal-usulnya. Tapi sekarang ini, baik kita jangan hiraukan ia dulu, masih ada lain urusan yang lebih penting, kata Wiwat. Jiti yang lo menyetujui, ya, benar, sekarang kedudukan Pang Chu jangan diberikan pada U Bun Jui. Wisu siok, pengangkatan Pang Chu baru, tak boleh ditunda-tunda lebih lama. Harap kau orang tua yang memutuskan, sekalian harap membatalkan pengangkatan U Bun Jui tadi. Cheng Yang, kau adalah orang satu-satunya yang diharapkan oleh seluruh anggota Kepang. Kau sajalah yang menjabat Pang Chu, jangan menolak lagi, kata Wiwat. Hidup matinya Ciu Suheng masih belum ketahuan, masakan aku lantas menduduki jabatan itu bantah Cheng Yang. Jawab Wiwat dengan tandas, negeri tak boleh satu hari pun tak ada kepalanya, begitu pula dalam partai kita tak boleh sehari tak punya pemimpin. Banyak nian pekerjaan yang harus kita selesaikan, untuk itu kita harus punya pemimpin. Jika keadaan Suhengmu belum jelas dan kasungkan menjadi Pang Chu, biarlah untuk sementara kau menjabat sebagai wakil Pang Chu saja. Wiwat bergelar hang kaya atau pengemis gila, tapi apa yang ia ucapkan tadi benar-benar jitu sekali. Ciu Suheng Yang tak dapat menolak lagi. Begitulah Wiwat segera mengadakan persidangan anggota lagi dan mengumumkan tentang hal itu. Oleh karena golongan yang anti-Ceng Yang saat itu sudah ikut pada Uh Bun Jui, maka pengangkatan itu telah disambut dengan persetujuan aklamasi atau suara bulat. Setelah urusan partai selesai, berkatalah Wiwat kepada Hiksia, Tuan Xiao Hiap, pengemis tua masih hendak minta bantuanmu untuk sebuah urusan. Hiksia tersipu-sipu mengiakan dan minta pengemis tua itu mengatakan. Sungguh memalukan sekali bahwa dalam partai ku telah muncul seorang pengkhianat semacam Uh Bun Jui itu. Dia bersekongkol dengan kawanan Durjana hendak mengacaukan rapat dari Chin. Siang, apa maksud yang mereka rencanakan itu, sekarang masih belum jelas. Tapi bagaimanapun, rencana mereka itu bukan bermaksud baik, kita harus menjaganya. Sekarang aku si pengemis tua ini masih belum dapat berangkat. Kau mempunyai ilmu ginkeng yang tinggi, apakah suka mewakili aku berangkat ke tiangan lebih dulu untuk memberitahukan Chin Siang? Hiksia berpikir sejenak, berkata, aku sanggup mengerjakan perintah Lociampuo itu, tapi aku pun mempunyai sebuah hal yang akan mohon bantuan Lociampuo juga, katakanlah, kata Wiwat. Tentulah Lociampuo sudah mengetahui tentang peristiwa tentara negeri menggempur gunung Kim Kenya. To'ako ku Tiat Molek dan Bo Sekiat membawa anak buahnya menuju ke Hose. Di sana mereka tengah menyusun kekuatan lagi. Aku mendapat perintah dari Tiatto'ako untuk mencari seseorang. Orang itu telah ku temukan, tapi menolak ku ajak pulang. Terpaksa sekarang aku hendak pulang melapor pada Tiatto'ako. Oleh karena Wiwat tak tahu bahwa orang yang dicari Hiksia itu ternyata seorang nona yang bakal menjadi istrinya, maka bertanyalah pengemis tua itu, siapakah orang itu? Apakah penting sekali? Dia bukan orang persilatan, melainkan seorang-seorang sahabatku yang baik, sahut Hiksia dengan terputus-putus. Oh, tahulah aku. Kalian sekarang sedang biat mengumpulkan orang gagah. Tentulah hendak minta orang itu masuk ke dalam perserikatan kalian, seruiwat. Pengemis gila itu tak mau minta penjelasan apakah sahabat Hiksia itu pria atau wanita. Dengan sembelarangan saja, ia menduga-duga semaunya. Hiksia berduka, ia tertawa getir, bagaimana pendirian orang itu telah ku ketahui jelas. Tak nanti ia mau bergabung pada kita. Tapi tak apalah. Hang kewiwat itu sudah tua, tapi suka ceriwis. Cepat ia memberi komentar, betul. Toa komutiat molek itu luas sekali pergaulannya. Jika ia mau bergerak, tentulah dengan mudah akan mendapat sambutan baik dari orang gagah di empat penjuru. Kurang satu orang itu, tak jadi apa. Benar, lo ciam puwa. Tetapi jika aku tak lekas-lekas pulang tentulah Tia Toa Ko amat. Mengharap-harap. Oleh karena itu, hendak kemohon kepada lo ciam puwa agar menyuruh seorang anak murid Kepang memberitahukan kepada Tia Toa Ko bahwa aku sedang pergi ke piangan. Selain itu, meskipun Kim Kenya diserang oleh tentara Gilim Kun, tapi hubungan pribadi Toa Ko dengan Chin Siang itu tetap baik. Dalam hal ini harap Tia Toa Ko mengetahuinya. Wiwat tertawa, Tia Molek memimpin kaum Nghyong. Pun Bo Sekiat itu juga seorang Lok Lim Reng Chu yang baru. Tak usah kau katakan, aku pun sebenarnya hendak melaporkan hal itu. Kepada mereka. Nah, baiklah kita sama-sama membagi laporan. Karena waktunya rapat di Tiang An itu sudah mendesak, maka baiklah kau lekas-lekas berangkat. Begitulah setelah saling menetapkan rencana pembagian tugas, Heksya segera berangkat ke Tiang An. Dengan gunakan Gin Kang, pada hari pertama Heksya dapat menempuh jarak tahun 300an li lebih. Hari kedua ia sudah tiba di Guichia, sekarang Provinsi Hopak. Tiba-tiba ia berpapasan dengan suatu rombongan rakyat yang terdiri dari laki perempuan, tua muda dan besar kecil. Dari wajah dan dandanan serta keadaan, teranglah mereka itu tengah mengungsi. Waktu Heksya menanyakan, Pak Tua yang menjadi pemimpin rombongan itu menyahut dengan heran, Ngkoh kecil, apakah kau tak tahu bahwa Sotiaogi telah menderita kekalahan? Pasukannya yang kalah itu kini mundur ke pokyat. Di mana tempat yang dilalui, mereka merampok rakyat. Mengapa kau hendak ke sana? Kau masih begini muda, baik ketemu tentara negeri maupun tentara perampok, kau tentu dipaksa turut mereka. Yang dikatakan Sotiaogi oleh Pak Tua itu, adalah putera dari Susubing, itu jenderal dari An Loxan. Setelah An Loxan dibunuh oleh anaknya sendiri, An Ging Hai, maka anak buah An Loxan menjadi terpecah melah. Panglima Kwe Cugi dari Kerajaan Tong Tiao dengan mudah dapat membasmi mereka. Untuk sementara waktu, Susubing menakluk pada Kerajaan Tong. Tapi tak lama kemudian ia dapat menyusun kekuatan lagi, dan berontak. Setelah berhasil mengalahkan tentara gabungan dari Sembilan Chiatusu, Panglima Perbatasan, ia mulai menyerang Lok Yang. Susubing dapat membunuh An Ging Hai dan lalu mengangkat diri menjadi Kaisar Taiyan Hong Te. Tapi tak lama kemudian, ia dibunuh oleh puterannya sendiri yakni Sotiaogi. Kerajaan Tong Tiao memerintahkan Li Kong Pik mengganti kedudukan Kwe Cugi untuk memukul Sotiaogi. Akhirnya pada permulaan tahun Kerajaan Poging atau tahun 762 Masehi, Li Kong Pik berhasil masuk ke Lok Yang dan mengejar tentara Sotiaogi. Sotiaogi membawa sisa anak buahnya. Menuju ke daerah Pok Yap dengan maksud hendak menggabung pada Sukuhi. Rombongan rakyat dipimpin oleh Pak Tua itu adalah rakyat di daerah yang mengungsi karena takut dirampok tentara Sotiaogi. Hiksya sendiri adalah seorang anak yang menjadi sebatang Kera karena akibat peperangan. Teringat akan kematian Seng Ayah di medan pertempuran dan ibunya yang akibat melarikan diri lalu menderita luka dan akhirnya juga meninggal, diam-diam Hiksya menjadi ngeri. Ngeri karena peperangan atau huru-hara itu sampai sekarang masih belum padam. Engkau kecil, kembalilah saja. Di sebelah depan sana sudah kosong semua, kata Pak Tua itu pula. Hiksya mengaturkan terima kasih, terima kasih, Lothio. Tapi aku mempunyai urusan penting, terpaksa harus ke sana. Terserahlah pada nasib. Karena Hiksya tak mau mendengar nasihatnya, Pak Tua itu hanya menghela nafas panjang. Dan Hiksya lalu meneruskan perjalanan pula. Belum merapa jauh, di sebelah depan tampak debu mengepul tinggi. Benar juga ia berpapasan dengan sepasukan tentara pecundang. Di dalam pasukan itu terdapat belasan buah kereta. Mereka membawa panji-panji, tapi keadaan pasukan Tiu tak mirip dengan susunan tentara lagi. Ketika Hiksya sedang pertimbangkan baik tidaknya ia menghindar dari pasukan perampok itu, tiba-tiba terdengar suara orang menggembur keras. Seorang tua yang bertubuh tinggi besar menyerbu ke tengah pasukan itu dan mementak keras-keras, siapa yang sayang jiwanya, harus lekas-lekas pergi. Tinggalkan kereta persakitan. Hiksya tersentak kaget. Pikirnya, siapakah orang tua itu? Mengapa seorang diri ia berani menyerbu kawanan serigala? Dari suara bentakannya itu, terang ia memiliki lukang tinggi, tidak di bawah hangkewiwat. Tapi sayang, ia sudah terluka dalam. Orang tua gagah itu bersenjatakan sebatang tongkat besi. Terang, ia hantam golok seorang opsir sampai mencelat ke udara. Dan ketika tongkat besinya melayang turun, seorang opsir lain yang tak keburu menangkis dengan senjatanya Lang Yapang, telah terhantam remuk. Melihat opsirnya mati, kawanan tentara perampok itu sama lari kalang kabut. Dari rombongan pasukan itu tampil dua orang, tapi mereka tak berpakaian opsir. Serempak keduanya berseru, Hai, Hong Hou Kho, jiwamu sudah berada di ujung rambut, mengapa masih berani merampas kereta persakitan? Baiklah, jika kau ingin lekas-lekas menghadap Raja Akhirat, biarlah kami bantu. Orang tua yang dipanggil Hong Hou Kho itu tak menyahut dengan mulut melainkan dengan Pukulan tongkat besinya. Kedua orang tadi ternyata bukan jago lemah, tapi toh mereka hanya kuat bertahan sampai tahun 2010-an jurus saja, sudah lantas kalah. Orang tua Si Hong Hou itu pun tak dapat mengejar mereka. Setelah anak buah pasukan itu bubar, ia lantas berusaha membuka kereta persakitan. Kereta persakitan itu merupakan sebuah kerangkeng yang ditutup besi rapat-rapat. Sebenarnya harus mencari kuncinya dulu, tapi rupanya orang tua itu tak sabar lagi. Beruk, ia hantamkan tongkat besinya ke kerangkeng besi sehingga tutup kerangkeng itu berlubang. Jago tua itu menjenguk ke dalamnya, tapi segera ia berseru, bukan, ia lantas berganti sasaran kerangkeng yang kedua. Melihat kekuatan orang tua itu, diam-diam Heksia terkejut sekali. Tiba-tiba ia teringat. Astaga! Kiranya tokoh yang kedudukannya sejajar dengan Hang Kewiwat, ialah Segak Sin Leong, Naga Sakti Gunung Barat, Hang Huko Lociampuwe. Tapi siapakah yang dapat melukai tokoh semacam orang tua ini? Dan mengapa ia hendak merampas kereta persakitan? Heksia belum pernah berjumpa dengan Hang Huko, tapi sudah mendengar kemasyuhuran namanya. Kiranya Hang Huko itu selain bersahabat baik dengan mendiang ayak Heksia juga pernah menerima budi dari bibi Heksia yang bernama He Leng Xiang itu, He Leng Xiang adalah istri dari Lem Chehun. Sejak umur 10 tahun, Heksia lantas ikut pada bibinya itu, Pen. Heksia menimang dalam hati, meskipun Lociampuwe itu mampu menandingi kawanan tentara perampok, tapi setelah ku tahu kalau dia, masakan aku tinggal diam tak mau memberi bantuan. Pada saat itu Hang Huko sudah menghantam terbukaan tujuh buah kereta pesakitan, tapi tetap belum mendapatkan orang yang dicarinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang mendatangi dengan gemuruh sekali. Penunggang Kuda yang paling depan sendiri, seorang tua yang berwajah jelek keja, tubuhnya kekar dan matanya hanya tinggal satu. Astaga! Heksia tersirap kaget. Itulah Cippah Tuihun Yoboklu. Iblik itu tertawa nyaring, Hai, Hang Huko, nyawamu sendiri sudah di ujung rambut, masih mau menolong orang? Mari biar kuantarmu ke akhirat. Wut, iblis itu loncat dari kudanya. Dengan gerak Ken Leong Chiu atau gerak menabas naga, ia berjumpalitan di udara terus menghantam lawan. Hang Huko menyambutnya dengan jurus Ki Hwe Liao Tian atau mengangkat api membakar langit. Tongkat diarahkan ke dada Yoboklu. Berat, pukulan iblis Shio tadi telah berhasil mementalkan tongkat Hang Huko ke samping. Sebenarnya ilmu kepandayan Hang Huko tak kalah dengan Yoboklu. Tapi karena sebelumnya ia sudah terluka dalam lebih dulu, kemudian mengamuk menghantami kerangkeng besi, tenaganya. Berkurang banyak sekali. Maka dalam adu kekuatan yang pertama itu, Yoboklalah yang menang angin. Iblis Shio itu, tak mau memberi hati. Baru kakinya turun ke bumi, ia sudah njot lagi menerjang. Hang Huko membabat ke arah kaki, tapi sebagai iblis yang bergelar citpoh tuihun, tujuh langkah mengejar nyawa, Yoboklu itu lihai sekali kakinya. Tendangannya tadi ternyata hanya pancingan, begitu Hang Huko menghantam, dengan berdiri di sebelah kaki ia putar tubuh ke samping Hang Huko. Di situ secepat kilat ia menyambar tongkut orang. Dengan meminjam tenaga Hang Huko dan tenaganya sendiri, begitu ia mencengkeram tongkat, terus membentak. Keras, lepaskan. Hang Huko kena diselomoti, terang ia tentu tak dapat mempertahankan tongkatnya lagi. Tapi sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak, lepaskan sesosok tubuh melayang datang terus menusuk jalan darah lian hiat di punggung telapak tangan Yoboklu. Itulah Toan Hiksya. Ia datang tepat pada waktunya. Yoboklu segera mengenali musuhnya besar itu. Sebuah matanya buta karena tusukan anak muda itu. Walaupun bencinya kepada anak muda itu menyusup sampai ke tulang, namun kedatangan Hiksya secara begitu mendadak itu, membuatnya tergetar juga. Tinggalkan tongkat, ia berganti sasaran untuk menangkis tusukan Hiksya. Ilmu Kim Natshin atau merebut senjata dengan tangan kosong dari iblis itu, sudah mencapai tingkat tinggi. Tetapi karena anak muda itu lihai ilmu ginkangnya, tambahan pula menggunakan pedang pusaka, maka Yoboklu tak berdaya untuk merapatinya. Malah dalam serangan tiga kali berturut-turut, iblis itu dipaksa mundur tiga langkah. Hang Huko tak kenal pada Hiksya. Melihat anak semuda itu dapat melayani seorang jago. Kolotan seperti Yoboklu, ia merasa heran juga. Ia berniat memberi bantuan kepada anak muda itu, tapi ia dapatkan tenaganya habis. Pikirannya cepat bekerja dan akhirnya ia ambil putusan, lebih menolong orang yang dicarinya itu dulu. Dengan kertek gigi, ia gunakan sisa tenaganya untuk menghantam kereta persakitan. Namun sudah dua buah kereta yang dirusaknya, tetap orang yang hendak ditolongnya itu tak kelihatan. Pada saat itu, anak buah Yoboklu yang mengikut di belakangnya tadi pun sudah tiba. Dua orang opsir penunggang kuda, loncat turun. Yang seorang mencekal ruyung cuwi mopian, yang Seorang-seorang membekal Sam Chiat Kun atau tongkat tiga ruas. Cepat mereka menyerang Heksya, tapi dengan sigapnya Heksya menghindari cambukan pian untuk kemudian membabat Sam Chiat Kun. Hati-hati saking terkejutnya Hang Hoko berteriak memperingatkan Heksya. Tapi pedang Heksya itu bukan sembelarang pedang. Terang, terdengar bunyi menering dan Tau-tau tongkat Sam Chiat Kun sudah kutung sebuah ruasnya. Tiba-tiba tampak sebuah sinar putih berkelebat. Ternyata bagian tengah dari Sam Chiat Kun itu berlubang dan di dalam lubang itu dipasangi senjata rahasia Hoko Ting atau paku pembusuk tulang yang amat beracun sekali. Paku beracun itu mendadak keluarnya dan tidak diduga sama sekali oleh Heksya. Jaraknya pun amat dekat sekali. Syukur tadi Hang Hoko sudah meneriakinya lebih dulu. Dalam saat-saat Yang berbahaya itu, Heksya unjukkan kepandayan ginkangnya yang istimewa. Ia buang tubuhnya mendatar seraya putar pedangnya menyampok paku itu. Yang sebuah kena ditampar jatuh yang dua buah menyambar di bawah kakinya. Sedikitpun ia tak terluka. Tapi disebelahkannya masih ada yobok lo. Laksana harimau buas yang siap menerkam seng korban, pada saat Heksya tengah menghindar dari serangan paku tadi, iblis itu segera lontarkan sebuah hantaman dasyat. Tubuh Heksya masih terapung di udara jadi sukar untuk menghindar. Hang Hoko berseru keras. Cepat ia timpukan tongkat besinya, kemudian menyusuli menghantam. Opsir yang bersenjata Ruyung Cui Mopian hendak menyerbu, tapi kena timpukan tongkat Hang Hoko. Seketika kepala pecah, otaknya berlumuran keluar dan jiwanya melayang. Hang Hoko gunakan sisa tenaga untuk adu pukulan dengan pukulan biat gong chiang dari yobok lo. Begitu kuat Hang Hoko menghantam, sampai mulutnya mendengus keras. Plak, yobok lo tersurut mundur sampai beberapa tindak. Tetapi anehnya, Hang Hoko tampaknya masih tegak berdiri tak apa-apa. Sesaat Hiksia turun ke tanah, begitu ia memandang ke arah Hang Hoko, kejutnya bukan kepalang. Ternyata jago tua itu wajahnya pucat seperti kertas, sepasang matanya merah. Hiksia tak mau merangsang yobok lo lagi, melainkan perlu menolong Hang Hoko dulu. Huak mulut Hang Hoko menguak muntah darah. Ternyata jago tua itu sudah kerahkan. Seluruh tenaganya untuk menghantam. Benar yobok lo kena dihantam mundur, tapi jago tua yang sudah terluka dalam itu, kini makin bertambah parah lukanya. Ia kehabisan tenaga betul-betul. Melihat kesempatan itu, Opsir yang bersenjata Sam Chiat Kun tadi cepat timpukan dua buah paku hukuting lagi ke arah Hang Hoko. Tapi kali ini Hiksia sudah siap siaga tak nanti ia kena dibokong. Cepat ia melejit ke muka untuk melindungi Hang Hoko, kemudian putar pedangnya. Untuk menyampok jatuh hukuting. Pada saat itu yobok lo sudah dapat memperbaiki posisinya dan mulai menyerang lagi. Hik. Shia cepat memanggul Hang Hoko sembari putar pedangnya. Anak muda itu bertahan diri sembari maju menghampiri yobok lo. Yobok lo heran dibuatnya, pikirnya, anak itu sungguh gila, mengapa ia senekat itu memang dengan memanggul Hang Hoko, tentu berbahaya sekali bagi Hiksia untuk bertempur dengan yobok lo. Salah-salah keduanya, Hiksia dan Hang Hoko, akan binasa semua. Memang yobok lo sendiri juga tak terluput dari luka berat. Tapi ternyata iblis Shio itu malah menjadi gentar dengan kenekatan si anak muda itu. Sebenarnya ia pasti menang, tapi sebaliknya malah jerik untuk adu kekuatan. Ia miringkan tubuh dan dengan gerak citpoh tuihun, ia menyelingap ke samping Hiksia. Di sini ia memberikan Hang Hoko sebuah hantaman. Sekonyong-konyong Hiksia berganti arah. Tubuh meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya, rebahlah mulutnya kedengaran membentak. Kiranya Hiksia telah gunakan siasat suaranya di timur tapi yang diserang arah barat. Dengan andalkan ilmu ginkangnya yang jempol, ia menyergap ke tempat si Opsir dan tahu-tahu punggung si Opsir itu sudah berhias sebuah tusukan pedang yang cukup membuat nyawanya melayang. Dengan berhasil membunuh Opsir itu, berarti Hiksia mendapat keringanan. Gusar Yoboklo bukan olah-olah. Tapi demi melihat walaupun dengan memanggul orang namun anak muda itu masih dapat lari secepat kuda berdal, diam-diam Yoboklo menjadi kaget juga. Taruh kata dapat mengejarnya tapi belum tentu dapat merobohkan bangsat kecil itu. Akhirnya setelah menimang-nimang sejenak, Yoboklo terpaksa tak mau mengejar. Hiksia membawa Hang Houko ke atas gunung yang di sebelah muka. Di situ ia letakkan orang tua yang terluka berat itu. Dilihat jago tua itu sudah tersengal-sengal napasnya, wajahnya berwarna gelap. Hiksia terkejut, buru-buru ia tempelkan telapak tangannya ke punggung Hang Houko. Ia salurkan lewekang untuk menolong orang si Hang Hou itu. Lewat beberapa menit kemudian, Hang Houko dapat membuka matu dan bertanya, siapakah kau? Wampuat Toan Hiksia. Toan kuic yang pernah apamu tanya Hang Houko pula. Ayah Wampuat, sahut Hiksia. Mendengar itu Hang Houko tertawa gelak-gelak, sungguh zaman itu selalu maju. Aku si pengemis tua dalam hari-hari terakhir dapat berjumpa dengan putra seorang sahabat karibku, sungguh berbahagia sekali. Nada orang tua itu makin lemah, katanya pula, Hiantit, aku sudah tak berguna lagi, harap kau jangan buang tenaga sia-sia. Tapi mana Hiksia mau menurut, ujarnya, Lociampua, tolongkah salurkan pernapasan, biar ku bantu melancarkan darahmu. Aku pun membekal pil lengtan yang mustajab. Aku terkena sebatang pakuhu keting dan termakan dua buah pukulan iblis tua itu. Sekalipun ada pil syok beng siantan, pil dewa penyambung jiwa, rasanya tak bergunalah. Jangan membuang waktu, Hiantit, maukah kau membantu sebuah urusan untukku? Meskipun tak mengerti ilmu pengobatan, tapi demi melihat kaki tangan Hang Houko makin. Kaku, Hiksia percaya akan keterangan jago tua itu. Adanya pengemis tua itu masih dapat bicara, adalah karena mengandalkan kekuatan napasnya saja. Terpaksa dengan menahan kepiluan hati, Hiksia menyatakan kesanggupannya untuk melakukan permintaan orang. Aku adalah paman guru dari Ciu Pangcu Partai Kepang. Tahukah kau kepada Ciu Ko itu tanya Hang Houko. Hiksia menerangkan bahwa ia barusan menghadiri rapat Kepang yang menghebohkan peristiwa terbunuhnya Ciu Ko. Tidak, Ciu Ko belum mati. Dia ditawan oleh anak buah Suti Ogi, menerangkan Hang Houko. Hiksia tersentak kaget. Herang ia dibuatnya. Suti Ogi itu adalah Kaisar Wiyan, ada hubungannya apa dengan Ciu Ko? Aku sendiri pun tak mengerti entah apa sebabnya Suti Ogi menawannya. Kemarin barulah, aku mendapat berita bahwa tertangkapnya Ciu Ko itu karena dijebak. Keterangan jelas tentang hal itu, kurasa tak sempat lagi kututurkan. Cukup asalkah suka menyampaikan berita ini ke suatu tempat, aku sudah sangat berterima kasih padamu, kata Hang Houko. Sampai di situ, suara pengemis tua itu sudah makin lemah. Buru-buru Hiksia tahan tangannya yang masih menempel di punggung Hang Houko itu dan menyalurkan lagi lewekangnya. Dengan sisa pasukanya Suti Ogi hendak menggabung pada Kahan, Kepala Sukuhi. Pesakitan-pesakitan penting pun dibawanya ke sana juga. Oleh karena itu maka tadi aku telah mencegat mereka untuk menolong Ciu Ko. Hal ini harus lekas dilaksanakan. Jika mereka sudah keburu tiba di daerah Kaham, sukarlah untuk membebaskan Ciu Ko. Kira-kira lima puluh li dari Sini, ada sebuah gunung. Di atas gunung itu terdapat sebuah gua, di depannya tumbuh lima batang pohon syong tua. Tempat itu menjadi markas dari Hunto, Cabang, Kepang. Setelah mendapatkan tempat itu, kau harus minta bertemu dengan Hwe Tayap, Tocu Kepang di situ. Sampaikan padanya berita ini supaya ia lekas-lekas mengadakan pencegatan dan merampas pesakitan sebelum pasukan Suti Ogi tiba di pokong. Aku telah mendapat janji bantuan dari dua orang sahabat. Paling lambat besok pagi, mereka tentu sudah datang. Kau minta Hwe Tayap, Tocu supaya kirim orangnya menunggu kedua sahabatku itu di pagoda yang terletak di kaki gunung itu. Kedua sahabatku itu tak kenal pada Hwe Tayap, Tocu, maka bawalah barangku ini. Hang Hoko melolos sebentuk cincin besi dari jarinya, lalu diserahkan pada Hiksya, ujarnya, berikan cincin ini pada Hwe Tayap. Suruh ya berikan pada orangnya yang disuruh menyambut sahabatku itu untuk menjadi tanda pengenal. Sudah jelaskah? Harap lociampu legakan hati, aku sudah dapat mengingatnya dengan sungguh-sungguh, jawab Hiksya. Hang Hoko tertawa getir, 18 tahun yang lalu, aku pernah memberikan sebuah cincin kepada ayahmu karena hendak minta pertolongannya. Sungguh tak nyana, 18 tahun kemudian, aku harus menyerahkan sebuah cincin lagi kepadamu, juga untuk minta bantuan. Dengan kalian ayah dan anak, rupanya aku memang berjodoh. Suara tertawarda, sepasang kakinya berkelojotan dan Hang Hoko menarik napas yang penghabisan. Hiksya amat berduka. Seorang pengemis luar biasa dari dunia persilatan, seorang tokoh persilatan yang sakti, telah meninggal secara menyedihkan di sebuah gunung belantara. Dengan pedang pusakanya, Hiksya menggali sebuah liang dan mengubur Hang Hoko. Kemudian ia meletakkan sebuah batu besar selaku pertandaan. Setelah menyeram kuburan itu dengan kucuran air mata, Hiksya dengan hati berat meninggalkan tempat itu. Untuk jarak lima puluh li itu, Hiksya hanya menggunakan waktu kurang dari satu jam. Ternyata gunung itu tak berapa lagi. Mendaki ke atas dan mencari dengan teliti, cepat ia sudah dapatkan kelima batang pohon syong itu. Tapi heran ia tak melihat suatu gua pun. Aneh, apakah aku keliru pikirnya? Tapi ia hendak mencoba sebuah kera. Wampuatuan Hiksya, mendapat perintah dari Ciam Pue Krepang Hang Hoko untuk minta bertemu dengan Hwe Etochu. Demikian ia lantas berseru nyaring. Tiba-tiba tanah yang di bawah pohon syong yang di tengah-tengah sendiri, mengungkap ke atas dan pada lain kejak berubah menjadi sebuah mulut gua. Malah menyusul ada seorang berseru, apakah membawa bukti penandaan? Kiranya gua itu dibuat di bawah tanah, atasnya ditutupi dengan tanah yang bertumbuh rumput. Jika tidak menyelidiki dengan seksama orang luar pasti sukar mengetahuinya. Ada sebuah cincin besi dari Hang Hau Lociampual, sahut Hiksya. Lemparkan cincin kemari untuk kami periksa, seru orang itu. Hiksya menurut. Beberapa saat kemudian, orang itu berseru, aku ini Hwe Etochiyap sendiri. Silahkan masuklah. Menurut kepantasan, Hwe Etochiyap seharusnya yang keluar untuk menyambut orang yang dimintai tolong oleh ketua Kepang. Sebaliknya malah Hiksya yang disuruh masuk. Meskipun, Hiksya seorang pemuda yang tak menghiraukan segala macam peradatan tetek bengek, namun tak urung ia merasa kurang senang juga. Diam-diam ia menganggap Hwe Etochiyap itu seorang yang angkuh. Namun karena berat melakukan pesan Hang Huko, terpaksalah ia mengalah juga. Di dalam gua itu amat gelap. Lebih-lebih Hiksya baru datang dari tempat terang. Samar-samar ia hanya melihat beberapa sosok bayangan orang. Kembali Hiksya menggerutu, Hektometer, mengapa tahu ada tetamu, mereka tetap tak mau nyalakan lampu. Saat itu ia sudah berjalan masuk beberapa langkah. Tiba-tiba ia hentikan langkahnya dan timbul pikirannya hendak bertanya. Tapi sekonyong-konyong ia mendengar bunyi senjata rahasia mengaum di udara dan berbareng itu tersiar bau yang harum. Untuk Hiksya selalu siap sedia. Cepat ia cabut pedangnya dan bolang-balingkan kian kemari untuk menjaga diri. Dua buah ti cijong, dua batang pakuto keting dan tiga bilah belati. Kena ditampar jatuh semua. Dalam sinar yang terpancar dari kelebat pedangnya itu, Hiksya melihat ada tiga orang maju menyerangnya. Salah seorang bukan lain adalah Ji Suhengnya sendiri, Cheng Cheng Ji. Setan cilik, kau telah memperdayai aku, sekarang aku pun juga menyelomotimu. Lihat. Pedangku Cheng Cheng Ji tertawa dingin seraya menyerang. Cepat sekali ia lancarkan serangannya itu. Dalam beberapa kejap saja ia sudah menyerang tujuh kali. Hiksya gunakan gerakan kaki Ipoh Hoansing untuk berloncatan menghindar. Serunya, Ji Suheng, jangan salah paham. Kau bermusuhan dengan kepang itu, bisa menimbulkan bahaya. Maka meskipun aku telah menipumu tapi aku bermaksud baik. Mengapa kau salahkan aku Cheng Cheng Ji memaki, kurang ajar. Kau seorang anak kemarin sore berani menasihati aku? Dulu karena ada tiang pengandal suuniummu itu, aku biarkan saja dirimu. Tapi kini setelah jatuh ke dalam tanganku, kau tentu kuhajar. Dalam melontarkan dam peratannya itu, Cheng Cheng Ji tetap lancarkan pedangnya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Hiksya naik darah juga. Pikirnya, dia berani mengkhianati perguruan dan sekarang hendak membunuh aku. Apakah aku masih mengingat tali persaudaraan lagi? Karena Ji Suheng tak mau memberi maaf, terpaksa Siow Te melanggar adat serunya sambil kembangkan pedang dalam jurus tiang holokjit atau matahari terbenam di sungai panjang. Terang, pedang Cheng Cheng Ji yang terbuat dari emas murni itu, kena dipentalkan ke samping. Pedang keduanya sama-sama pedang pusaka, maka sama-sama tak gempil serambut pun juga. Tapi sekalipun begitu, tangan Cheng Cheng Ji merasa kesakitan. Dalam hal Gin Kang terang kalau Hiksya lebih unggul dari bekas Ji Suhengnya itu. Pun dalam ilmu Wukang, setelah mendapat gemblengan dari Bo Jong Long, ayah Bo Sekiat yang menjadi kepala pulau Housyang Tu, lebih atas juga dari Cheng Cheng Ji. Pada saat itu Hiksya tak mau mengalah lagi. Permainan yang digunakan ialah ilmu pedang Tian Liong Kiam Huat dari warisan keluarganya. Ilmu permainan Tian Liong Kiam Huat itu mengutamakan kekerasan. Ini sesuai dengan ilmu Wukang yang dimiliki Hiksya sekarang. Maka kalau Cheng Cheng Ji menjadi tersirap kaget, itulah sudah jamak. Dari rasa mengiri, timbulah pikiran buas dari Cheng Cheng Ji untuk membunuh sutenya itu. Tadi telah diterangkan bahwa dalam gua itu berisi tiga orang. Sewaktu Hiksya menghalau. Mundur Cheng Cheng Ji, tiba-tiba salah seorang dari mereka menghantam dari samping dengan senjata tongkat. Orang itu bukan lain adalah murid pemberontak dari Kepang, yaitu Ubun Jui. Aku adalah Pangcu dari Kepang. Cheng Cheng Chiampu membantu partai kami, mengapa kau mengadu biru memutar balik hitam putihnya? Urusan partai Kepang kami, tak perlu kau campur tangan seru Ubun Jui. Beradanya Ubun Jui di situ, telah membuat Hiksya menjadi terang persoalannya. Ubun Jui tentu menduga bahwa Hang Hou Kou akan datang ke markas gua situ, itulah sebabnya maka Ubun Jui mendudukinya lebih dulu. Tetapi mengapa ia berbuat begitu? Apakah benar-benar ia sudah berbalik haluan, mengkhianati leluhur guru dan menggabung pada pemberontak Suti Ogi? Memikir sampai di sini, berkobarlah amarah Hiksya. Sudah tentu Ubun Jui bukan tandingan Hiksya. Hanya sekali gebrak saja, tongkat Ubun Jui sudah kena dipapas kutung oleh Hiksya. Untung Cheng Cheng Ji cepat-cepat menyerang sehingga Ubun Jui terlepas dari serangan Hiksya yang kedua. Bentak Hiksya, benar, memang aku tak berhak campur urusan partaimu Kepang. Tetapi Hang Hou Kolociampu berhak campur tangan. Beliau telah dicelakai orang sampai binasa, tahu tidak kau. Beliau suruh aku kemari untuk menyampaikan kabar. Suhumu ditawan kaum. Pemberontak, tahukah kau? Asal kau masih punya setitik rasa nurani, Liang Sim, tentu akan berdaya untuk menolong suhumu. Tetapi kau ternyata menganggap aku sebagai musuh, apa maksudmu semprotan Hiksya itu telah membuat Tuh Ubun Jui terlongong-longong. Tetapi pada lain saat ia tertawa gelak-gelak, telah ku ketahui semua urusan itu. Suhuku tak membutuhan bantuanmu. Untuk melakukan karya besar harus menyampingkan urusan tetek bengek, kau tahu apa, hai, budak kecil? Betapapun aku ini adalah pangcu dari Kepang. Aku melarangmu ikut campur. Ancaman itu dibarengi dengan sebuah hantaman tongkat. Hiksya masih mempunyai pikiran panjang. Bagaimanapun halnya, Ubun Jui itu adalah masih anak murid Kepang. Segala kedosaannya harus partailah yang memberi keputusan. Maka ia ambil putusan tak mau membunuhnya. Ia gunakan jurus Giyok Lijoncian atau Bidadari Menyusupkan Jarum, yakni sebuah gerak serangan yang memakai lewekang lunak, untuk menutup jalan darah Giyok Tihiat di siku lengan orang. Hiksya hendak menawan murid murtad itu hidup-hidup. Pertama, dapat digunakan sebagai barang tanggungan agar ia dapat keluar dari gua itu. Kedua, demi menghormati kewibawaan pimpinan Kepang untuk mengurusnya sendiri. Tapi ternyata Ubun Jui itu cukup licin. Ia cukup tahu kelihayan Hiksya, sudah tentu ia tak berani bertempur sesungguhnya. Gerakan tongkatnya yang berkelebat ke sana tetapi mengarah ke sini, kosong isinya sukar diduga itu, memang diperuntukkan membuat supaya ia mudah mundur setiap saat. Untuk tusukan Hiksya yang tak mudah baginya untuk menangkis itu, telah dihindarinya dengan loncatan ke samping. Saat itu Cheng Cheng Ji pun sudah menyerang lagi dengan pedangnya. Benar Hiksya lebih unggul setingkat dengan Ji Suhengnya itu, tapi karena pada saat itu ia tengah kembangkan permainan lewekang lunak, maka tak dapatlah ia mementalkan pedang Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji. Gunakan ilmu Cajit Hiat atau tusukan tujuh jalan darah. Tapi dengan tangkasnya dapatlah Hiksya menangkisnya dengan tepat. Kiranya anak muda itu pun mahir dalam ilmu pedang perguruannya. Ia pun kembangkan jurus Cajit Hiat. Dalam beberapa kejap saja, kedua pedang mereka saling berbentur. Tapi karena sama-sama pedang pusaka, jadi tak menderita suatu apa. Heng Liong Khoai Ihwat atau permainan tongkat menundukan naga yang digunakan Ubun Jui. Itu adalah berasal dari ilmu pusaka Kepang. Tapi dikarenakan Hiksya kelewat tangguh, maka ia tak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dikeroyok dua itu, Hiksya masih menang angin, tapi untuk merebut kemenangan dalam waktu yang singkat, juga tak mudah. Demikian mereka bertempur dengan makin serunya. Sekonyong-konyong Hiksya rasakan kepalanya pusing, metu berkunang-kunang. Memang sejak masuk ke dalam gua situ, ia sudah tercium bau wangi. Ia pun sudah curiga, tetapi karena secepatnya ia sudah mendapat serangan, jadi ia tak sempat memikirkannya lagi. Tetapi wangian itu berasal dari bungan Asulo atau dalam nama bangsa Tiong Hoa disebut bunga Mokui Hoa, bunga setan. Bunga itu diperoleh Cheng Cheng Ji. Ketika ia mendaki di puncak gunung Himalaya. Kemudian bunga itu diramu dengan istimewa sekali, hingga menjadi suatu bihyang, wangi pembius, yang amat lihai, lebih hebat dari bihyang kepunyaan gong-gong Ji. Detik-detik berjalan dengan cepat dan racun dari bihyang itu pun makin bekerja. Hiksya. Dapatkan tenaganya makin berkurang. Diam-diam ia mengeluh. Akhirnya dengan menahan nafas, ia rubah permainannya menjadi ilmu permainan golok. Dengan jurus Nohye Tuliong atau Ngaduk Laut Membunuh Naga, ia hantam kepala Cheng Cheng Ji. Jurus itu adalah jurus yang terganas dari ilmu pedang keluarganya. Keterampilan pedang digabung dengan perbawa kedasyatan golok. Cheng Cheng Ji kenal lihai. Tak berani ia menangkis, melainkan cepat-cepat menghindar. Tapi, uh bunjui agak lambat, kembali tongkatnya kena terpapas kutung. Terang, mencelatlah tongkatnya. Itu dari tangannya. Hiksya berputar hendak berlalu, tapi segera ada lengking suara dingin menggerang. Masih ada aku di sini. Seperti telah diterangkan tadi, di dalam gua situ terdapat tiga orang. Cheng Cheng Ji, uh bunjui dan seorang padri asing berbaju merah. Padri tua itu berdiri di mulut gua. Sejak tadi ia hanya berpeluk tangan mengawasi saja. Ia hendak tunggu sampai Hiksya sudah kehabisan tenaga, baru nanti turun tangan. Hoan Cheng atau padri asing itu menggunakan senjata sepasang kecer, plat logam berbentuk bundar, dipukulkan satu sama lain untuk tetabuhan. Ketika Hiksya menusuk, padri itu kempelangkan, benturkan satu sama lain, kecernya sehingga menimbulkan suara gempar yang mengelun sampai jauh ke lembah. Hiksya terperanjat, pikirnya, lihai benar padri ini, tenaganya tak di bawahku. Tapi itu hanya penilaian Hiksya sendiri karena pada hakikatnya lewekang padri itu masih kalah setingkat dengan Cheng Cheng Ji. Adanya Hiksya mempunyai anggapan demikian karena saat itu tenaganya sudah berkurang banyak. Mulut gua dihadang si padri, tiga kali Hiksya coba menerjang tapi kena dihalau oleh sepasang kecer si padri. Tiba-tiba dari belakang terdengar deru senjata menyambar. Cheng Cheng Ji kembali sudah datang menyerang. Hiksya menyabat ke belakang. Sabatan pedangnya ia dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Kedua pedang mereka munkeratkan letikan api, tetapi bukannya mundur sebaliknya Cheng Cheng Ji malah maju dua langkah. Ujung pedang Kim Cheng Toan Kiamnya ditujukan ke muka Hiksya, tapi pemuda itu sempat menghindar. Melihat Hiksya mulai. Kehabisan tenaga, segera Uh Bun Jui berani menyerang lagi. Dengan menutup pernafasannya itu, bagaimanapun juga Hiksya tak dapat bertahan lama. Kembali ia harus mengambil nafas, tapi dengan berbuat begitu ia seperti orang yang mabuk minum, kepalanya serasa pusing kepingin tidur sekali. Hiksya mengeluh, dengan kuatkan semangat ia tangkis pedang Cheng Cheng Ji. Bagus hendak kulihat kau yang mengajar aku atau aku yang mengajar kau Cheng Cheng Ji. Tertawa mengejek. Seret, 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 tiga kali ia lancarkan serangan lagi. Sabatan pertama memapas kopiah Hiksya, yang kedua memutuskan ikat pinggang dan yang ketiga melubangi baju si anak muda. Ia tak mau melukai, melainkan hendak memikin malu saja. Hiksya gigit lidahnya. Pada saat Cheng Cheng Ji tertawa, sekonyong-konyong Hiksya kiblatkan pedangnya. Begitu pedang Cheng Cheng terpental ke samping, ia lantas teruskan menggurat lengan orang hingga terluka. Biluk, kakinya menendang Uh Bun Jui sampai jatuh jumpalitan. Dengan menggigit lidahnya tadi, Hiksya merasa kesakitan. Tapi dengan begitu semangatnya menjadi tergugah dan dengan perangsang sakitnya itu, tenaganya pun malah bertambah. Malah lebih kuat dari tenaganya semula. Cheng Cheng Ji tersentak kaget. Buru-buru ia pindah pedangnya ke tangan kiri. Kini ia menyerang dengan pedang tangan kiri dan menghantam dengan tangan kanan. Ia gabungkan serangan keras dan lunak ganti-berganti. Ilmu itu adalah ilmu pelajaran yang didapatnya ketika ia ikut pada Coan Lun Huatong. Dengan begitu Hiksya pun tak mengetahui kerta memecahkannya. Daya perangsang dari gigitan lidahnya tadi, kini sudah reda. Ketambahan lagi Hiksya harus menghadapi ilmu serangan yang tak dikenalnya. Kepalanya makin pusing, bingung ia bagaimana harus menghadapi. Ia dapat menghindari pedang Cheng Cheng Ji tapi tak mampu menyingkir dari pukulan dan tutukan jarinya. Akhirnya sebuah pukulan Cheng Cheng Ji telah membuat rubuh anak muda itu. Cheng Cheng Ji menambai lagi dengan sebuah tutukan pada jalan darah pelemas. Hektometer, coba saja kau masih keras kepala tidak Cheng Cheng Ji mendengus dingin. Ia terus hendak menutup tulang pipah kut di bahu Hiksya untuk membuat lenyap kepandayan anak muda itu. Saat itu Uh Bun Jui pun sudah tenggel-tengel bangun. Terhadap anak muda yang membuat kacau urusannya itu, Uh Bun Jui benci setengah mati. Cepat diambilnya potongan tongkat terus hendak disabatkan ke kaki Hiksya. Terang, terang, si paderi menghadang dengan sepasang kecernya hingga pedang Cheng Cheng Ji dan tongkat tuh Bun Jui terhalang. Dengan suara keren paderi itu berseru, Chuan Putri maukan hidup, tidak boleh melukainya. Mendapat tutukan berat dari Cheng Cheng Ji dan menghirup obat dihiang yang keras, maka pikiran Hiksya jadi limbung. Samar-samar ia mendengar kata-kata Chuan Putri, Kong Chu, tadi. Pikirnya, siapakah Chuan Putri itu? Tapi ia tak sempat memikirkan lagi karena saat itu si paderi sudah lantas menjinjingnya. Karena banyak menyedot dihiang, seketika Hiksya menjadi pingsan. Entah berselang berapa lama, tahu-tahu ketika Hiksya membuka mata, kejutnya bukan. Kepalang. Kiranya saat itu ia tengah berbaring di sebuah ranjang yang berkasu rempuk dari sebuah kamar yang dihias indah. Pantasnya kamar itu adalah kamar dari seorang gadis orang berada. Hendak ia menggeliat bangun, tapi susah tenaganya tak ada sama sekali. Ia bingung mengapa dirinya berada di situ. Tapi setelah merenung tenang-tenang, ingatannya berangsur-angsur kembali. Kini barulah ia teringat bahwa dirinya diculik oleh si paderi hoan ceng. Tengah ia menggali ingatannya itu, tiba-tiba terdengar lengking tawa macam bunyi kelinting. Seorang darah muncul dan berkata, bagaimana, apakah di sini kurang enak? Maaf, telah membuat kau kaget. Tapi aku tak bermaksud jahat, melainkan hendak mengundangmu sungguh-sungguh. Kuatir kau menolak undanganku itu, terpaksa kugunakan jalan begitu. Gadis itu bukan lain ternyata Nona pemimpin barisan wanita baju merah yang dipanggil Ubun Jui dengan sebutan Nona Su itu. Siapa kau? Aku belum kenal padamu, mengapa kau hendak mengundang aku? Tempat apa ini? Tanya Hiksia. Sekarang kau adalah tetamuku, tak khawatir aku menerangkan. Aku bernama Sotiao Ing, adik perempuan dari Sotiao Gi. Kau tak kenal padaku, tapi bukankah kau pernah mengatakan nama engkauku itu? Waktu ini kami menjadi pengungsi, jadi tak dapat menyediakan kamar tetamu dan terpaksa ku berikan kamarku sendiri. Apa kau merasa senang kata Nona itu? Sotiao Gi adalah putra dari Susu Bing. Ia bunuh ayahnya dan mengangkat diri menjadi Raja Wian. Tentang hal itu Hiksia sudah mengetahui. Kini baru ia mengerti bahwa yang dipanggil tuan putri oleh paderi Hoan Ceng itu adalah Sotiao Ing ini. Hiksia tertawa-tawar, aku seorang rakyat jelata, tak berani bergaul dengan kaum Ningrat. Apa maksudmu mendatangkan aku kemar ini? Darah itu tertawa, jangan marah dulu, maukah? Siapa dirimu, aku sudah tahu jelas. Terus terang, kita semua adalah kaum penyamun. Hanya saja ayahku lebih bernyali besar, berani melawan Raja. Kaum pemberontak, jika menang tentu menjadi Raja, tetapi kalau kalah dinamakan berandal. Itulah sudah jamat. Terang gamblang jelas getas, ucapan darah itu. Nyata ia tak mengandung maksud buruk terhadap Hiksia. Tentang mengapa ku undang kau kemari, tentu akan ku terangkan pelahan-lahan. Singkatnya saja, aku hendak minta bantuanmu untuk sebuah hal, kata Tiao Ing. Mendiang ayah Hiksia dahulu telah gugur dalam medang pertempuran melawan pasukan Su. Su Bing, General Leng Ho Tiao adalah yang memimpin pasukan untuk menyerang kota Tiao Yang yang dipertahankan Toan Kui Chiang. Meskipun Toan Kui Chiang tidak langsung terbunuh oleh Su. Su Bing, tapi secara tidak langsung ada hubungannya juga. Maka setelah mengetahui darah itu Putri Su Su Bing, belum-belum Hiksia sudah mempunyai rasa antipati. Maka tanpa banyak pikir lagi. Ia segera menyahut, benar, aku ini seorang penyamun, tetapi aku tidak seperti kamu orang. Aku ini seorang penyamun yang tak punya cita-cita muluk, aku tak mampu membantu urusanmu. Gadis itu tertawa, jangan kelewat merendah diri dululah. Hiksia tertawa rawan, dan lagi, aku pun tak suka membantumu. Terserah bagaimana kau hendak mengapakan diriku. Tiba-tiba gadis itu tertawa nyaring. Apa yang kau tertawakan teriak Hiksia dengan marah. Aku menertawai dirimu seorang lelaki, tapi tidak lapang dada sahut Su Tio Ing. Hiksia terkesiap, dalam hal apa aku tidak lapang dada tanyanya. Ku tahu mengapa kau benci padaku. Kau tentu masih teringat akan peristiwa pertempuran di Su Yang, bukan? Dalam pertempuran itu ayahmu gugur dan kebetulan ayahkulah yang menjadi pihak lawannya. Sudah sewajarnya kalau kau mendendam. Tetapi mana ada pertempuran tanpa ada korban yang jatuh? Jika dua pihak saling bertempur, tentu sukar terhindar dari korban-korban yang luka dan mati. Apalagi ayahku dan Lengha Tio sudah meninggal, seharusnya dendam sakit hatimu itu dihilangkan juga. Turut kata kau tak mau menghapus rasa dendamu itu, pun seharusnya hanya tertuju kepada ayahku saja. Pada masa itu aku masih seorang anak perempuan kecil yang tak tahu apa-apa. Mengapa diriku turut dibawa-bawa? Dengan setulus hatiku undang kau kemari karena aku hendak minta bantuanmu. Tetapi ternyata kau bersikap begitu getas kepadaku. Apakah ini bukannya menandakan hatimu sempit dengan tepat sekali Tiao Ing telah menelanjangi isi hati Heksya? Nona itu telah memberikan urayan yang jitu. Diam-diam Heksya mengagumi kejardikan Nona itu. Meskipun perasaannya masih tetap tawar terhadap Nona itu, namun sikapnya tidak segetas tadi lagi. Sahutnya, memang aku tak bermusuhan dengan kau, tetapi kita berlainan jalan berbeda tujuan, aku tak dapat membantu kerepotanmu. Toh aku belum mengatakan bagaimana kau tahu tak dapat membantu. Dan mungkin juga kita sehaluan, Tiao Ing tertawa. Heksya kalah separuh, akhirnya terpaksa ia mengalah. Baiklah, silahkan mengatakan saja urusanmu itu. Aku bermaksud hendak berserikat dengan Tiat Molek dan Bosekiat. Kita sama-sama. Membagi rata kerajaan dan negeri. Sukakah kau menyampaikan hal ini kepada mereka kata Tiao Ing tidak tukas Heksya dengan tegas. Mengapa tanya Tiao Ing? Tidak ya tidak. Siapa Tiat Toa Koku itu, rasanya kau tentu tak mengetahui, sahut Heksya. Mengapa tak tahu? Tiat Molek pernah menjabat sebagai siwi di istana, kemudian difitnah oleh kaum Dorna sehingga keluar. Tetapi ia masih tetap setia kepada kerajaan Toh. Dengan An. Loksan dan ayahku, ia pernah bertempur. Dalam anggapannya, pihakku itu kawanan pemerontak. Berdasarkan hal itu, kau lantas menetapkan bahwa ia tentu tak sudi berserikat dengan aku. Betul tidak? Kalau sudah tahu, itulah sudah cukup, sahut Heksya. Dengan komentarnya yang terakhir itu, Heksya hendak memutuskan pembicaraan. Ia duga Nona itu tentu tak dapat berkata lagi. Siapa tahu, Tiao Ing malah tertawa gelak-gelak. Mengapa kau tertawa lagi Heksya heran dibuatnya? Ku tertawa kau terlalu gegabah dan menelan saja sejarah kerajaan Tong dan tak menyesuaikannya dengan suasana perubahan zaman, sahut Tiao Ing. Bagaimana aku tak dapat melihat perubahan zaman, harap Nona katakan, kata Heksya. Lain dulu lain sekarang. An Loksan adalah suku Oh, Utara. Ia ingin menjadi Kaisar. Tiongkok. Jika sekalian Patriot Tionggoan tak setuju, itulah sudah jamat. Keluarga Ku Shisu adalah orang Han. Jika orang Shili dapat menjadi Kaisar, mengapa kami orang Shisu, orang Shityat, orang Shibo dan kau Shitoan, tidak boleh? Ini dalil pertama. Dahulu Tiat Molek menjadi pengawal Kaisar Tong, sekarang menjadi pemimpin Lokling, Benggal. Bos Shityat itu seorang yang punya ambisi besar, ku tahu hal itu. Mungkin Tiat Molek tidak berniat berontak, tapi keadaan sudah berkembang sedemikian rupa, mau tak mau ia harus menetapkan putusannya. Baik ia mau berontak atau tidak, pihak kerajaan tetap takkan memberi. Ampun padanya. Markasnya Dekim Kenya sudah dihancurkan tentara pemerintah, kini ia melarikan diri entah kemana. Rasanya sukar untuk menginjakan kakinya lagi. Jika mau berserikat dengan kami, tentu sama-sama ada kebaikannya. Mengapa tak mau? Tiawing berlidah terajam dan pandai merangkai kata-kata. Sebaliknya Hiksia tak pandai bicara. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi sukar untuk mengatakan. Bagaimana, kau sudah dapat memikir jelas belum tanya nona itu? Diam-diam Hiksia membatin, meskipun An Loxan adalah suku Ah dan susu Bing Sukuhan, tapi dua-duanya merupakan harimau dan serigala. Siapa yang jadi Kaisar? Sama saja. Sedikit pun tiada manfaatnya bagi rakyat jelata. Sutiawgi membunuh ayahnya sendiri karena hendak merebut kedudukan, ini lebih biadap lagi. Sutiawing ini adalah adik perempuannya, rasanya tentu tak berbeda banyak dengan engkohnya. Walaupun batinnya begitu, tapi lahirnya Hiksia tetap bersikap ramah kepada nona itu. Kemudian ia mengambil ketetapan, ujarnya, kau minta aku mengatakan sejujurnya. Tiawing mengiakan. Taruh kata bos kiat mau bersekutu dengan kau, aku pun tak mau menjadi orang perantaraannya, kata Hiksia. Mengapa? Kau memandang hina pada kami seru Tiawing. Terserah kau hendak mengatakan bagaimana, pendek kata, apa yang aku tak ingin, takkan ku kerjakan. Jika mau mengirim orang perantara, silahkan cari lain orang saja, sahut Hiksia. Dengan tawar Tiawing berkata, jika ada orang yang lebih sesuai dari kau, sudah tentu kami pun takkan berjerih payah untuk mendatangkan kau kemari. Jika kau tak mau, aku pun tak dapat memaksa. Tapi karena dengan tak mudah kami mengundangmu datang, rasanya pun tak mudah kau hendak pergi. Dalam hal ini, rasanya kau tentu mengerti, bukan? Nah, silahkan menimbang lagi, mau meluluskan atau tidak? Hiksia tertawa dingin, apakah kau menghendaki aku pura-pura meluluskan permintaanmu? Sebenarnya aku dapat berbuat begitu, berbohong padamu. Tapi dengan tak pegang janji begitu, bukanlah laku seorang laki-laki perwira. Maka aku pun tak mau berbuat begitu. Mengertikah kau? Nah, rasanya sudah cukup. Jika hendak membunuh aku, silahkan saja. Kembali Tiawing tertawa gelak-gelak. Mengapa kau tertawa lagi-lagi Hiksia Kesima? Kali ini aku bukan menertawai kau, melainkan menertawai engkauku yang sudah salah lihat orang. Ternyata mataku lebih tajam dari dia, sahut Tiawing. Bagaimana tanya Hiksia? Engkau ku berpendapat, dengan siasat paksa dan membujuk, dapatlah tentu menundukan kau. Tetapi pendapatku bertentangan. Kupandangkah seorang muda yang berkeperibadian kuat, jujur dan perwira. Apa yang kau pikirkan, tentu kau katakan. Tak mau membohongi diri sendiri, pun tak mau menipu orang. Bagus, benar-benar dapat digolongkan perilaku seorang laki-laki utama, di Sanjung Puji, adalah menjadi kesukaan setiap orang. Tanpa merasa Hiksia pun, tergerak hatinya. Pikirnya, nona ini cerdik dan berpambek tinggi. Sebenarnya dapat digolongkan sebagai pahlawan wanita. Sayang seorang nona begitu, relah menjadi pemerontak. Selagi berpikir begitu, tiba-tiba didengarnya ada suara berkeresekan pelahan sekali. Obat bius yang dihiruk Hiksia masih belum hilang khasyiatnya. Tenaganya lenyap tapi pendengarannya masih tajam. Jikalain orang tentu sukar menangkap suara berkeresekan yang sedemikian pelahannya itu. Siapakah orang yang lihai ginkangnya ini? Menilik su Tiau Ing itu sebagai seorang kongcu, puteri nol, tentulah orang itu anak buahnya. Tapi jika benar orang sebawahannya, mengapa berani mencuri dengar? Hektometer, apakah musuhnya Hiksia menimang-nimang dalam hati? Tapi ditunggu sampai sekian jenak, tiada terdengar suara apa-apa lagi. Rupanya Tiau Ing merasa juga. Tiba-tiba ia berkata, biarlah kubukakan jendela, ya. Cepat tangannya mendorong daun jendela, ternyata di luar tak kelihatan suatu apa. Tapi dengan telinganya yang tajam itu, dapatlah Hiksia menangkap bahwa suara itu hilang berbareng pada saat Tiau Ing membuka jendela. Orang itu tentu sudah kabur. Diam-diam Hiksia terkejut, pikirnya, hebat benar ginkang orang itu. Apakah Tua Suhengku yang datang? Tiau Ing berputar tubuh lagi dan menghela nafas pelahan-lahan. Ujarnya, Tuan Kongcu, aku tak mau memaksa kau, tapi juga tak dapat membebaskan kau. Apakah kau membenci padaku dingin-dingin? Hiksia menjawab, aku adalah orang tawananmu. Hendak kau apakan? Terserah saja. Masakah aku dapat membantah? Tuan Kongcu, jika ku lepaskan kau pergi bagaimana sikapmu kepada ku tiba-tiba nona itu bertanya. Sebenarnya kita ini berlainan golongan. Jika kau tak membuat susah padaku, sudah tentu aku takkan bikin perhitungan padamu. Begitu ku tinggalkan tempat ini, semua ganjelan selama ini pun takkan ku tarik panjang, sahut Hiksia. Kalau begitu, biarlah ku lepaskan kau. Apakah kau hanya meluluskan takkan membenci aku saja, kata Tio Ing. Kau masih menghendaki apa lagi? Apakah minta aku bertekuk lutut minta maaf padamu? Tio Ing kedipkan matanya kepada anak muda itu sejenak, lalu tertawa, ah, mana aku berani menerima kehormatan begitu. Sebaliknya, akulah yang hendak mohon belas kasihan padamu, Hiksia duga nona itu hendak mengungkat lagi pembicaraan tadi. Buru-buru ia menyaut. Seorang laki-laki lebih baik mati dari menyerah. Telah ku katakan tadi, baik kau lepaskan aku atau tidak, aku tetap tak dapat membantu padamu. Nah, kiranya sudah cukup, terserah bagaimana kau hendak memutuskan. Tio Ing kerutkan alisnya yang bagus, seperti ada yang dipikirkan. Lewat beberapa jenak kemudian, tiba-tiba ia menghela nafas lagi, katanya, Tuan Kongcu, sebenarnya ingin sekali ku lepaskan kau, tapi sayang aku tak kuasa melakukan seluruhnya. Baiklah, kau pikirkan lagi saja dulu, aku hendak pergi. Pikiran Hiksia bekerja, tetapi bukan karena memikirkan kata-kata Tio Ing tadi, Melainkan pengintai yang memiliki ilmu ginkang hebat itu. Bermula ia duga kalau Toa Suhengnya, Gong Gong Ji, yang datang itu. Kalau benar ia, mengapa takut? Toh tak ada orang yang mampu menghalanginya. Dan mengapa sampai sekarang tak muncul lagi? Namun bila pengintai itu, orangnya Su Tio Ing sendiri, pun tak masuk akal juga. Mana ada orang sebawahan berani mencuri dengar pembicaraan Tuan Puterinya? Memikir bolak-balik, tetap Hiksia tak menemukan jawabannya. Seorang budak perempuan datang dengan membawa talam yang berisi semangkuk besar bubur dan beberapa mangkuk masakan. Kau hatir kau lapar, Kong Chu suruh mengantarkan hidangan ini untukmu, kata budak itu. Pikir Hiksia, jika ia hendak mencelakai aku, toh tak perlu memberi racun dalam makanan, Hiksia sudah tak mengacuhkan mati hidupnya lagi. Terus ia gasak hidangan itu sampai habis. Setelah budak itu pergi, Hiksia duduk sendirian di dalam kamar situ. Sampai sekian lama tak kelihatan orang datang. Timbulah ingatannya, daripada menunggu pertolongan orang, lebih baik berusaha sendiri. Ia lantas duduk bersila menyalurkan luakangnya. Semangatnya sudah agak baik, tetapi hawa murni, Cinggi, masih sukar dipusatkan. Lewat beberapa saat, hawa Cinggi itu mulai bergerak tapi pun hanya terbatas sampai ke arah tangan kakinya saja. Untuk melancarkan ilmu ginkangnya, itulah masih sukar. Tiba-tiba di luar terdengar suara orang berbicara. Suara orang lelaki berkata, apakah ia sudah menyanggupi? Aku sedang membujuknya, sahut suara seorang anak perempuan yang bukan lain ialah Su Tiao Ing. Lelaki itu tertawa dingin, muai muai, lebih baik jangan buang tenaga. Memang sudah kuduga ia tentu menolak. Tidak, beri ia waktu dua hari lagilah, bantah Tiao Ing. Kata lelaki itu, apa yang kau bicarakan padanya, telah ku dengar semua. Kalau toh ia menolak, kau bisa berbuat apa? Hektometer, apakah kau hendak gunakan siasat memikat dengan kecantikan? Marahlah Tiao Ing, koko, jangan ngacau belu. Kau anggap aku ini orang macam apa. Hiksia tahu kalau kedua orang yang bicara itu tentulah Su Tiao Ing dan engkohnya Su Tiao Gi. Pikirnya, benar-benar pribadi Su Tiao Gi itu hina dina. Meskipun Su Tiao Ing itu bukan tergolong kaum cengpei, lurus, tapi ia lebih baik dari engkohnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, hai, bukankah tadi Tiao Ing mengatakan kalau engkohnya menganggap aku dapat ditundukan? Tetapi barusan Su Tiao Gi mengatakan kalau ia tak menganggap begitu. Habis siapakah yang menangkap aku kemari dan hendak menggunakan aku sebagai orang perantara itu? Baru berpikir begitu, terdengarlah Su Tiao Gi tertawa gelak-gelak, serunya, Moai Moai, kalau begitu nyata kau tak jatuh hati kepada badak itu? Aku hanya hendak memakainya sebagai pembantu kita, mengapa kau melantur begitu rupa Tiao Ing bersungut-sungut? Badak itu berkepandayan tinggi dan menjadi tangan kanan tiat molek. Asal ia mau membantu kita, kelak kau menikah padanya pun tiada jeleknya, kata Su Tiao Gi. Tiao Ing makin meradang, koko, makin lama kata-katamu itu makin rendah. Jika kau tetap bicara begitu, aku tak mau mempedulikan kau lagi. Kembali Su Tiao Gi tertawa gelak-gelak, Baiklah, sekarang aku hendak bicara sungguh-sungguh. Dengarlah, toh budak itu menolak membantu kita, serta kau pun tak ada minat menikah padanya, perlu apa kau menahannya? Lebih baik kutungi saja kepalanya, habis perkara, agar jangan sampai menerbitkan bahaya di kemudian hari. Apa? Kau hendak membunuhnya seru Tiao Ing. Su Tiao Gi tertawa mengejek, Apa? Kau hendak melepaskannya? Tahukah kau bahwa menangkap harimau itu mudah, tapi melepaskannya sukar? Kasih tempo dua hari lagi, biar ku nasihatinya lagi, tetap Tiao Ing meminta waktu. Tidak, budak itu berkepandayan tinggi, siapa yang berani menjamin dia tak dapat lolos? Apalagi, ha, 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 hektometer. Apalagi bagaimana? Apakah tidak mempercayai aku Tiao Ing tak mau mundur? Ya, benar, memang aku tak percaya padamu. Tau kalau ia tak mau berpihak kita, mengapa kau tetap keberatan untuk membunuhnya, jawab Su Tiao Gi. Gemetarlah suara Tiao Ing saking gusarnya, kau tak percaya padaku, mengapa tak kau bunuh sekali aku ini? Su Tiao Gi tertawa mengejek, Baik, jika kau tak mengijankan ia aku bunuh, hektometer, jangan kira aku tak berani membunuhmu. Tiao Ing balas tertawa menghina, ayah saja tega kau bunuh, apalagi membunuh aku. Tapi ku kuatir kalau hendak membunuh aku, tak semudah membunuh ayah. Su Tiao Gi menggembur keras, kau hendak menjadi anak perempuan yang berbakti kepada setan tua itu, bukan? Lihat goloku. Kret, dan berteriaklah Su Tiao Gi dengan sengitnya, pengawal, kemarilah. Kiranya Tiao Ing lebih cepat mencabut senjatanya dari sengengkoh. Pula ilmu silatnya lebih tinggi dari Tiao Gi, pun ia turun tangan lebih dulu. Sekali tusuk ia dapat meluka engkohnya. Mendengar kakak beradik itu saling bertengkar, diam-diam Heksya mengeluh. Tiba-tiba saat itu jendela terbuka dan sesosok tubuh loncat masuk. Tuan Heksya, selama ini kau selalu tak memandang mata pada kau ji suhenmu. Sekarang jangan sesalkan aku seorang kejam kedengaran orang itu tertawa dingin. Orang itu bukan lain ialah ceng-ceng ji. Cepat ia menyingkap kelamu terus membacok Heksya. Kini barulah Heksya tersadar siapa yang mencuri dengar tadi. Tentulah ceng-ceng ji itu memberitahukan semua kepada Suti Ogi. Tapi pengertian Heksya itu sudah kasip karena saat itu pedang ceng-ceng ji sudah mengancam ke arah dadanya. Trin ceng-ceng ji rasakan tangannya kesemutan dan terlepaslah pedangnya jatuh ke lantai. Kiranya saat itu Heksya sudah dapat menggerakkan lewekangnya, walaupun baru dua sampai tiga bagian saja. Dalam menghadapi saat-saat yang berbahaya itu, ia kerahkan seadanya tenaga ke arah ujung jari dan dengan sekuatnya ia gunakan ilmu tutukan jari Tan Chi Sintong. Sekali menutup dengan jari tengahnya, dapatlah ia membuat tangan ceng-ceng ji kesemutan. Berhasilnya tutukan Heksya itu, benar-benar secara kebetulan sekali. Pertama, karena ceng-ceng ji kelewat bernafsu sekali. Ia kira Heksya sudah tak mampu berkutik, apalagi balas menyerang. Kedua kalinya karena posisi Heksya itu amat menguntungkan. Sebenarnya dengan berbaring di atas ranjang itu, posisi Heksya amat berbahaya. Tapi dengan kecerdikannya, ia dapat merubah posisi yang berbahaya menjadi menguntungkan baginya. Kepandayan ceng-ceng ji hanya terpaut tak banyak dengan Heksya. Dalam keadaan seperti saat itu, Heksya pasti kalah melawan ji suhengnya itu. Tapi ada beberapa hal yang menguntungkan bagi Heksya. Kesatu, ceng-ceng ji datang dari tempat yang terang dan melongo ke dalam pembaringan yang gelap. Heksya tahu gerakan tangannya, sebaliknya ceng-ceng ji tak tahu akan gerakan Heksya. Inilah faktor-faktor yang menguntungkan. Kejut ceng-ceng ji bukan kepalang, pikirnya, jangan-jangan ia sudah mendapat obat penawar, dan sengaja memancing aku untuk dibokongnya, ha? Karena kepandayannya tinggi, gerakannya pun gesit sekali. Begitu mendapat tutukan tadi, secara otomatis ia sudah lantas loncat ke belakang untuk bersiap. Tapi hal itu justru suatu keuntungan bagi Heksya. Coba ceng-ceng ji menghantamnya lagi, Heksya tentu sudah binasa. Selakanya ceng-ceng ji sudah pecah nyalinya. Barulah ketika mundur beberapa langkah tapi tak nampak Heksya turun dari pembaringan, mulailah timbulah kecurigaannya. Tiba-tiba terdengar raum senjata rahasia, melayang di udara. Ternyata su tiau ing telah menimpuk tiga batang pasir sembari mendamperat, ceng-ceng ji, besar sekali nyalimu berani masuk ke dalam kamarku melakukan pembunuhan. Makia nona itu malah menimbulkan perubahan pada dugaan ceng-ceng ji, pikirnya, jika su tiau ing telah memberikan obat penawar padanya, masakan ia begitu gugup hendak menolongnya. Sudah tentu ketiga batang pasir tiau ing itu tak dapat mengenai ceng-ceng ji. Senjata itu dapat dikebas jatuh olehnya semua. Maaf, Kongcu. Suteku bersembunyi di dalam kamarmu, biarku beri pelajaran, maka terpaksa aku lancang masuk ke kamarmu, serunya dengan tertawa. Mendengar suara ceng-ceng ji, Suteku segera meneriakinya, ceng-ceng ji, bunuh saja budak perempuan hina dan orang itu. Aku takkan mempersalahkan kau. Hubungan ceng-ceng ji dengan keluarga su kakak beradik itu, hanyalah berdasarkan saling menguntungkan saja. Sudah tentu ia tak begitu menaruh penghormatan terhadap kaisar palsu dan cuan putri tiruan itu. Maka tanpa mendapat perintah su tiau gi sekalipun, habis memukul jatuh su tiau ing, ia lantas menyerbu ke tempat hiksia lagi. Sekalipun su tiau ing tak segesi ceng-ceng ji, namun kepandayan nona itu cukup lihai. Begitupun ketiga pasarnya itu tentu tak dapat melukai ceng-ceng ji, tapi sekurang-kurangnya dapat menghalanginya untuk beberapa jenak. Dan dalam beberapa jenak itu, cukuplah sudah bagi su tiau ing untuk menerobos masuk. Baru ceng-ceng ji tiba di muka ranjang, punggungnya sudah disambar angin tabasan golok him too. Ceng-ceng ji balikan tangannya, dengan jurus wan kong siat yao, ia tutup jalan darah kiok ti hiat di lengan tiau ing. Su tiau ing malah merangsang maju dan tabaskan goloknya di tangan kiri. Serangan itu dilakukan dengan keras. Nona itu melakukan pertempuran dekat, biar dua-duanya menderita luka. Jika ceng-ceng ji tak menarik pulang tangannya, paling banyak ia hanya dapat membuat invalid sebelah tangan tiau ing. Tapi dengan berbuat begitu, sebelah tangannya pun pasti kena tertabas kutung oleh golok su tiau ing. Sudah tentu ceng-ceng ji tak mau kehilangan sebuah lengannya. Memang gerakannya pun luar biasa gesitnya. Dengan miringkan tubuh ia menggelincir ke samping. Dengan begitu tabasan su tiau ing itu menemui tempat kosong. Tapi memang maksud su tiau ing hanyalah hendak memaksa lawan menyingkir saja. Begitu ceng-ceng ji menghindar ke samping, su tiau ing cepat menduduki tempat ceng-ceng ji berdiri tadi, yakni di depan ranjang hiksia. Di situ cepat ia merogoh keluar sebuah bungkusan. Biluk, terus dilemparkan ke dalam ranjang. Serunya, ini obat penawar, lekas minumlah. Sekarang ku tolong kau, nanti aku yang akan minta tolong padamu. Ceng-ceng ji terkejut. Buru-buru ia hendak merebutnya, tapi su tiau ing cepat lancarkan tiga. Kali tabasan, tiap serangannya dilancarkan dengan dekat dan dasyat. Sepasang goloknya berebut-rebutan maju. Belum yang kiri ditarik, yang kanan sudah menyusul maju. Tak seperti permainan golok tunggal yang harus berganti jurus lebih dulu. Ceng-ceng ji gunakan ilmu merebut senjata Gong Chiu Jipoh Jing, tapi hanya dapat menghindar dari tertabas saja, dan tak mampu merebut senjata si nona. Hiksya mendapat kesempatan minum obat penawar. Seperti orang yang tersadar dari. Maboknya, bermula kepalanya pening, sesaat kemudian sudah sadar sama sekali. Biarpun begitu, luwakangnya masih belum pulih. Dicobanya untuk melakukan pernapasan agar hawa murninya bergerak. Benar darahnya sudah mulai menyalur, tapi hawa murninya masih belum dapat dipusatkan. Kiranya memang begitulah jalannya obat penawar itu. Kalau caranya menyalurkan darah tepat, juga harus menunggu sampai setengah jam, baru bisa pulih tenaganya. Rupanya tahu juga Sotyaoing akan maksud Hiksya, buru-buru ia meneriaki, jangan turun dari pembaringan dulu. Jika turun, kau hanya akan mengantar jiwa saja. Salurkanlah darahmu terus. Sudah tentu Cheng Cheng Ji tahu bagaimana bekerjanya obat penawar itu. Ia makin gugup karena dalam setengah jam ini ia sudah harus mengalahkan Sotyaoing, kalau tidak Hiksya tentu sudah bangun. Tapi main gugup, makin celakalah ia. Sepasang golok Sotyaoing dimainkan dengan rapat sekali. Betapapun Cheng Cheng Ji melancarkan serangan yang dasyat, paling-paling ia hanya dapat merebut sebuah golok Sotyaoing tapi berbareng itu ia pun tentu menderita luka kena golok Sinona yang satunya. Sebenarnya jika Cheng Cheng Ji tak gugup, ia boleh gunakan siasat membuat lelah. Untuk mengalahkan Sotyaoing, tak perlu memakan waktu sampai setengah jam. Justru karena gugup itu, hampir saja Cheng Cheng Ji kena dilukai Sotyaoing. Berulang kali Cheng Cheng Ji terpaksa menghindar mundur. Dan kesemuanya itu telah menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Tiba-tiba metu Cheng Cheng Ji tertumbuk akan benda yang berkilau-kilauan di lantai. Ah, sungguh limbung sekali aku ini. Mengapa lupakan pedang pusak aku yang jatuh di lantai itu pikirnya menyesali diri sendiri. Pedang Cheng Cheng Ji itu terpisah tak jauh dari Sotyaoing. Nona itu celi sekali matanya. Demi melihat metu Cheng Cheng Ji tertuju akan pedangnya yang menggeletak di lantai itu, tahulah ia maksudnya. Baru Cheng Cheng Ji hendak bergerak, ia sudah lantas mendahulunya menyerang, lihat golok pedang ditendang Sotyaoing, mencelat kira-kira setengah meter di depan ranjang. Dengan gerak kek Cithoan Sim atau burung merpati membalik tubuh, Cheng Cheng Ji sudah lantas ulurkan tangan hendak menyambarnya. Kala itu jaraknya dekat dengan pedang. Tahu bakal kalah dulu, Sotyaoing timpukan lagi tiga batang pasar. Yang dua ditujukan pada Cheng Cheng Ji yang sebatang ke arah pedang itu. Benar Cheng Cheng Ji tak jeri, tapi sedikitnya ia pun harus gerakan tangan untuk menyambutinya. Layang ketiga pasar itu berlainan arahnya. Dua batang yang hendak menyambar dirinya, dapatlah ia sambuti. Tapi yang sebatang lagi telah lolos lewat di sampingnya. Yang ini ia tak berferhasil menyambarnya. Justru pasar inilah yang menuju ke arah pedang. Pasar yang melayang turun dari atas, sebenarnya sukar untuk membuat mencelat sasarannya. Tapi Sotyaoing gunakan ilmu lincah. Begitu mengenai tangkai pedang, pedang itu menjadi terbalik miring. Karena lantai amat licin, maka pedang itu pun menggelincir ke muka. Meskipun hanya meluncur setengah meter, tapi pedang itu menyusup masuk ke bawah kolong ranjang. Kini sukarlah bagi Cheng Cheng Ji hendak mengambil pedang ia itu, kecuali ia masuk ke bawah kolong. Cheng Cheng Ji marah sekali, ia batalkan rencana menyambar pedang, kini ia berganti menyambar warang. Dengan menggerung keras ia timpukan dua batang pasar tadi kepada Sotyaoing, kemudian dengan sebat sekali ia lantas membuka kain kelambu dan mencengkeram Hiksia. Hiksia kala itu sedang menyalurkan lukang, mana ia dapat melawan. Pun ketika Sotyaoing dapat menghindari timpukan pasar tadi, tangan Cheng Cheng Ji sudah bergerak mencengkeram Hiksia. Nona itu mengeluh. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kesakitan. Tapi anehnya, bukan suara Hiksia, melainkan Cheng Cheng Ji. Kiranya sewaktu hendak dicengkeram tadi, Hiksia dapat mengisar ke samping hingga tangan Cheng Cheng Ji itu hanya mencengkeram kasur saja. Selakanya pedang pusaka milik Hiksia disembunyikan di dalam selimut dan pedang itu sudah dilolos dari sarungnya. Begitu. Menyentuh benda dingin, Cheng Cheng Ji sudah kaget dan cepat-cepat tarik pulang tangannya, namun tak urung dua buah jarinya kena tergurat pecah oleh hujung pokiam KHI Sia. Sotyaoing tak tahu apa yang terjadi. Tapi demi melihat Cheng Cheng Ji yang menjerit sembari. Tarik pulang tangannya, tahulah ia kalau terjadi perubahan. Cepat ia sudah lantas loncat maju sembari babatkan sepasang goloknya. Cheng Cheng Ji tak dapat berbuat apa-apa, kecuali membiarkan Hiksia duduk tepukur di dalam ranjang karena ia harus menghindari babatan golok Sotyaoing. Pada saat itu keadaan Hiksia mencapai titik yang genting. Jika ia lantas loncat turun dari ranjang, sekali peredaran darahnya tersesat, pasti celakalah ia. Bukan saja jerih payahnya tadi akan sia-sia, pun ia bakal rusak jasmaninya atau dalam istilahnya disebut Chohawe Ejipmo, terbakar api kemasukan setan. Syukur Sotyaoing juga seorang ahli lukang. Tahu ia bagaimana keadaan Hiksia nanti. Buru-buru ia meneriakinya, Tuan Kong Chu, meramkanlah matamu. Ia khawatir jika membuka mata, Hiksia tentu melihat bagaimana ia sedang bertempur mati. Matian dengan Cheng Cheng Ji. Kebanyakan pemuda itu tentu akan loncat turun membantunya. Dan ini berbahaya sekali. Untung karena kedua jarinya terluka, rangsangan tangan Cheng Cheng Ji tak sehebat tadi lagi. Dengan mati-matian Sotyaoing mendesaknya terus, sehingga setindak demi setindak Cheng Cheng Ji dapat dihalau mundur dari muka ranjang. Adalah pada saat itu, tiba-tiba paderi berjubah merah itu muncul. Di luar kedengaran Sotyao Gi sudah lantas meneriaki, harap Tai Su jangan beri ampun lagi. Bunuh saja budak perempuan hina itu. Sotyaoing juga berseru, Su Hu, menyetua ini menghina padaku, lekaslah bantu padaku, kiranya paderi jubah merah itu bergelar Hoang Gong, kepala dari biara Oh Gikmi Si Du Cheng He. Pada ketika Su Su Bing menduduki Cheng He, untuk mengambil muka pada paderi itu, ia sudah suruh kedua putera-puterinya berguru padanya. Hanya saja kala itu Sotyaoing masih kecil, tak pernah belajar silat padanya, maka paling-paling ia hanya dapat disebut calon murid saja. Oh Gikmi Si sebenarnya adalah tinggalan dari kaum agama pekau dari Tibet. Adalah karena beberapa partai agama di Tibet timbul pertentangan, maka pekau tak dapat mengurusi sehingga dapat diduduki oleh Hoang Gong. Lebih dari 10 tahun Hoang Gong menempati biara itu. Kala itu pertentangan agama di daerah Tibet sudah sirap. Ketua pekau mengirim beberapa utusan ke Cheng He untuk mengambil pulang biara itu. Karena tahu tak dapat melawan, akhirnya Hoang Gong pergi. Waktu itu Su Su Bing sudah meninggal, Su Tian Gi lalu mengundangnya dan mengangkat menjadi koksu atau penasehat agung. Su Tiao Gi dan Su Tiao Ing itu berlainan ibu. Umur Tiao Gi lebih tua 5 tahun dari adiknya. Pada masa itu, Su Tiao Gi pernah belajar silat pada Hoang Gong setengah tahun lamanya. Sebenarnya Su Tiao Ing punya guru lain. Tetapi sejak Hoang Gong datang, sedikit banyak ia juga pernah mendapat pelajaran silat daripada ri itu. Jika menurut hubungan guru dan murid, Hoang Gong lebih rapat dengan Su Tiao Gi daripada dengan Su Tiao Ing. Tetapi karena dalam hal bakat, Su Tiao Ing lebih baik dari engkohnya, maka Hoang Gong lebih suka pada gadis itu. Bermula Hoang Gong mengira kalau kedatangan musuh gelap, maka buru-buru ia datang. Setelah mengetahui bagaimana keadaannya, ia menjadi serba salah. Akhirnya ia mendapat suatu pembecahan, serunya, sama saudara sendiri mengapa bertengkar? Kongcu, haturkanlah maaf kepada engkohmu. Di luar kedengaran Su Tiao Gi berteriak-teriak, Buda Hina itu telah bersekongkol mengundang orang luar untuk melawan aku. Su Hu, bunuh saja dia. Aku tak sudi mengakui adik lagi padanya, Su Hu, kau dengar tidak? Ia tetap hendak membunuh aku. Bagaimanakah suruh aku mengaturkan maaf padanya seru Su Tiao Ing? Ah, baginda itu sedang marah, biar nanti kuna sehatinya, sahut Hoang Gong. Su Hu, sedang terhadap payah kandungnya sendiri, ia berani membunuh, apalagi terhadap aku. Percuma saja kau akan menanggung, sehatinya, bantah Su Tiao Ing. Tentang Su Tiao Gi membunuh ayah kandungnya sendiri, Hoang Gong belum mengetahui. Meskipun ia juga seorang jahat, tapi setelah mendengar hal itu, berdirilah bulu romanya juga. Su Hu, jangan dengarkan ocewannya. Lekas bunuh saja dia teriak Su Tiao Gi. Su Hu, kau dengar tidak itu? Ia begitu bernafsu untuk lekas-lekas melenyapkan aku supaya rahasianya jangan sampai ketahuan, Su Tiao Ing tetap ngotot. Hoang Gong lebih cenderung dengan kata-kata Su Tiao Ing. Ya, mengapa Su Tiao Gi begitu? Bernafsu sekali menyuruhnya membunuh adik perempuannya itu? Aku tak mau mengeloni siapa-siapa, karena kalian adalah saudara kandung sendiri. Akhirnya Hoang Gong memberi pernyataan. Cheng Cheng Ji turut berkata juga, aku pun juga tak sengaja hendak melukai Kong Chu. Tetapi bangsat itu adalah seorang pemerontak. Adalah karena dia, maka Kong Chu bertengkar dengan Baginda. Hoang Gong tai Su, harap kau bunuh bangsat itu, kedua belah pihak tentu akan puas. Hoang Gong menimbang kata-kata Cheng Cheng Ji itu beralasan juga. Tapi ketika ia hendak turun tangan pada Hiksia, Su Tiao Ing sudah lantas meneriakinya, Su Hu, jangan kena ditipu. Pemuda. Si Toan ini adalah Sutenya. Toa Su Hengnya, Gong Gong Ji, sayang sekali kepadanya. Sebaliknya monyet tua itu sendiri yang berhianat kepada perguruannya. Jika kau bunuh orang si Toan itu, berarti kau hanya bantu menghimpaskan dendam pribadi monyet tua itu. Tetapi resikonya, Gong Gong Ji tentu akan membuat perhitungan padamu. Hoang Gong terkesiap kaget, pikirnya, apakah keterangan itu benar atau salah, yang terang Gong Gong Ji itu tak boleh dimusui. Akhirnya tanpa berkata ba'atobu lagi, padri itu melesat pergi. Baru Su Tiao Ing dapat bernafas longgar, sekonyong-konyong Uh Bun Jui muncul. Hai, Uh Bun Jui, hendak mengapa kau? Jangan lupa, tanganku masih menceka golok teriak Su Tiao Ing. Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak, Uh Bun Jui, itu lihatlah siapa yang berbaring di dalam ranjangnya itu. Burung merpatimu sudah didahului orang, loh. Kiranya adanya Uh Bun Jui sampai mengkhianati perguruannya dan mengadakan perebutan Pang Chu Kei Pang, adalah karena bujukan Su Tiao Ing. Su Tiao Ing hendak menggunakan tenaga partai Kei Pang untuk melawan tentara kerajaan Tong. Sementara Uh Bun Jui juga hendak pinjam tenaga nona itu untuk merebut kedudukan Pang Chu Kei Pang. Tapi faktor yang terutama, ialah karena ia tergila-gila akan kecantikan Su Tiao Ing. Memang paras cantik itu sering membuat orang lupa daratan. Kalau tidak, masakan Uh Bun Jui berani bertindak begitu rupa. Rupanya Cheng Cheng Ji Tiao akan isi hati pemuda itu. Sekali berkata, ia dapat menusuk perasaan Uh Bun Jui. Terdorong oleh rasa cemburu, berkobarlah mafsu membunuh dalam sanubari Uh Bun Jui. Kong Chu, aku sekali-kali tak berani melawan kau. Tapi demi untuk menjaga nama kehormatanmu, aku takkan membiarkan kau terpikat oleh bangsat itu, kata Uh Bun Jui. Su Tiao Ing mendampratnya, jangan ngaco belotak keruan, enyahlah. Kembali Cheng Cheng Ji tertawa mengejek, Uh Bun Jui, apakah kau masih punya setitik pambek lelaki jantan? Dengan metu kepala sendiri kau menyaksikan bangsat itu tidur di pembaringannya, masakan kau lantas diam diam au ngacir? Uh Bun Jui menggerung keras. Dengan mengacungkan tongkatnya, ia berlarian menghampiri ranjang. Kong Chu, maafkan aku tak mendengar perintahmu. Aku tetap harus membinasakan bangsat ini teriaknya dengan keras. Su Tiao Ing hendak menyabetnya dengan golok, tapi Cheng Cheng Ji tak mau memberi kesempatan. Ia merangsak seru, sehingga nona itu tak sempat mengurusi Uh Bun Jui lagi. Memang kepandainya masih terpaut jauh dengan Cheng Cheng Ji. Karena bingung, permainan goloknya pun menjadi rancu. Dengan beberapa rangsangan, dapatlah Cheng Cheng Ji menghalau nona itu terpisah lebih jauh dari ranjang. Seperti diterangkan di atas, saat itu Hiksia sedang berada dalam keadaan yang kritis, genting. Ia tak dapat menangkis serangan Uh Bun Jui itu. Tongkat Uh Bun Jui tepat mengenai pundaknya. Hiksia cepat putar tubuhnya, sehingga membelakangi Uh Bun Jui. Uh Bun Jui menghantam untuk yang kedua kalinya. Pikirnya hendak hantam pecah kepala Hiksia. Dan anehnya, Hiksia malah gunakan jurus Hang Tiam Tau, burung Hang mengangguk, ia sodorkan punggungnya ke belakang. Des terdengar bunyi macam rumput dipotong. Punggung. Hiksia terpukul tongkat, tapi seketika itu Uh Bun Jui rasakan tangannya kesemutan panas, hampir. Saja tongkatnya terlepas jatuh. Kiranya saat itu sudah lewat agak lama. Meskipun jalan darah Cap Ji Ciong lo ditubuh Hiksia belum tertembus, tapi ia sudah mendapat kembali 6-7 bagian tenaganya. Dengan tenaga itu saja, cukup sudah baginya untuk menyengkelit Uh Bun Jui. Tapi kuatir usahanya tadi akan gagal seluruhnya, sehingga kemungkinan tubuhnya rusak, maka ia tak mau turun tangan. Sekalipun begitu, dengan paksakan diri ia dapat menyalurkan lewakangnya ke arah punggung. Sudah tentu pukulan Uh Bun Jui tadi sedikit pun tak menjadikan soal. Sebaliknya ketika mendengar suara gebukan tongkat, hati Su Tiao Ing menjadi guncang. Ia tahu bahwa bekerjanya obat penawarnya itu harus menunggu sampai setengah jam, atau sama dengan dua batang depa terbakar habis. Kini, kira-kira temponya baru dapat sebatang depa terbakar habis. Ia duga Hiksia tentu belum dapat melawan, jadi keadaannya tentu berbahaya. Hal itu disebabkan karena ia belum mengetahui sampai di mana kesempurnaan lewakang Hiksia. Tidak demikian dengan Cheng Cheng Ji yang sudah kawakan. Demi mendengar bunyi tongkat itu agak lain, ia sudah menduga jelek. Kejutnya lebih hebat dari Su Tiao Ing. Buru-buru ia merangsak Su Tiao Ing dengan jurus Pei Hun Chiu. Su Tiao Ing masih belum banyak pengalamannya bertempur. Saat itu karena memikirkan keselamatan Hiksia, pikirannya menjadi kacau sehingga permainannya pun rancu. Golok di tangan kirinya kena ditampar oleh Cheng Cheng Ji sampai terlepas jatuh. Hilangnya satu golok itu menyebabkan kendornya permainan Su Tiao Ing. Musuh utama bagi Cheng Cheng Ji adalah Hiksia. Selain itu memang ia tak berniat hendak melukai Su Tiao Ing. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyelinap dari halangan si Nona. Menuju ke muka ranjang. Setelah mendorong Ubun Jui ke samping, ia lantas menghantam Hiksia. Tiba-tiba seperti bola, tubuh Hiksia melambung ke atas. Berak bukan tubuh Hiksia tetapi. Ranjanglah yang menjadi sasaran hantaman Cheng Cheng Ji itu hinggar muk. Pokiam Hiksia jatuh ke lantai, sementara pedang Cheng Cheng Ji yang menyurut ke bawah kolong tadi, kini teruruk oleh ranjang. Untung tidak seluruhnya karena tangkainya masih kelihatan menonjol di luar. Su Tiao Ing memburu datang dengan sebuah tabasan. Cheng Cheng Ji memiliki ilmu thinghang pianki atau dengar anginnya mengetahui senjata. Tanpa menolek, ia tamparkan tangannya ke belakang untuk menyampok golok Su Tiao Ing. Sedang tangannya yang lain hendak menyambar pedangnya. Su Tiao Ing tanpa mempedulikan jiwanya lagi, terus mencecar Cheng Cheng Ji. Uh Bun Jui, lekas rebut pokiam serunya. Pada saat Su Tiao Ing mengirim tabasan yang keempat, Cheng Cheng Ji sudah berhasil memperoleh pedangnya. Begitu berputar tubuh, ia lantas membacok Su Tiao Ing. Setelah mendapat peringatan dari Cheng Cheng Ji, Uh Bun Jui cepat memungut pokiam Hiksia. Girangnya bukan kepalang. Hektometer, sekalipun kau mempunyai ilmu kebal yang sakti, juga tubuhmu itu tetap terdiri dari darah dan daging. Masakah tak mempanditusuk senjata, pikirnya? Ketika mengawasi kemuka, dilihatnya tubuh Hiksia sudah turun di lantai dan tetap masih duduk bersilah seperti tadi. Habis menggeletarkan pedang pusaka, ia segera menusuk. Yang diarah ialah tulang pipah kut di bahu Hiksia. Jika kena, Hiksia tentu akan menjadi cacat seumur hidup. Tapi Hiksia cepat miringkan tubuhnya ke samping. Kret, yang kena hanyalah secarik pakaiannya saja, sedang ujung pokiam lalu di atas pundaknya. Hiksia gunakan luwekang untuk menyedot. Dengan goyangkan bahu, ia telah menyedot tenaga Uhbun Jui sampai separuh bajian. Sehingga anak muda si Uhbun itu tak dapat menguasai keseimbangan tubuhnya lagi. Hampir saja ia menyeruduk tubuh Hiksia. Uhbun Jui juga seorang ahli silat. Pada saat itu ia tahu kalau Hiksia juga dapat menggunakan ilmu lukang tinggi. Kejutnya bukan main. Takut kalau dibalas, saking gugupnya, ia lantas susuli menghantamkan tongkatnya. Memang pukulannya itu tepat mengenai bahu Hiksia, tapi akibatnya malah lebih runyam. Daya membal yang dipancarkan bahu Hiksia lebih besar dari tadi. Krek tongkat Uhbun Jui kutung menjadi dua. Sedang Uhbun Jui sendiri terpental mundur. Sampai beberapa langkah. Untung karena kencang-kencang mencekalnya, pokiam tak sampai jatuh terlepas dari tangannya. Coba kulihat sampai berapa kali kau mampu menyikir dari serangan pedang ini ia. Berteriak keras raya tusukan ujung pokiam ke punggung lawan. Lepaskan tiba-tiba kedengaran Hiksia buka suara. Dengan dua buah jarinya ia menjepit batang pokiam itu. Jepitannya itu tepat benar, seolah-olah punggungnya itu seperti bermata saja. Kejut Uhbun Jui tak terperikan. Baru saja ia hendak memutarnya, tahu-tahu dengan kekuatan dua buah jarinya saja, pokiam sudah berpindah ke tangan yang ngempunya, Hiksia. Dan tiba-tiba Hiksia loncat bangun. Kau sudah keliwat kurang ajar kepadaku. Lihat pedang seru pemuda itu. Uhbun Jui gunakan separuh kutungan tongkatnya tadi sebagai senjata. Tapi dengan mudahnya, dapatlah Hiksia memapas lagi tongkatnya itu hingga hanya ketinggalan sedikit di bagian tangkai yang dicekalnya. Coba Uhbun Jui tak cepat menarik tangannya, mungkin pergelangan tangannya juga ikut hilang. Ternyata serangan kalap Uhbun Jui dengan tongkatnya tadi, bukannya melukai Hiksia sebaliknya malah memberi bantuan besar kepadanya. Seperti diketahui, penyaluran Luhkang Hiksia pada saat itu sedang dalam tingkat yang genting. Kebetulan Uhbun Jui mengebuknya, ini ia pergunakan untuk mempercepat pengaliran darahnya. Setelah bagian Cap Jiciong Loh dapat menyalur, tak perlu menggunakan waktu setengah jam lamanya, tenaganya dengan cepat sudah dapat pulih kembali. Memang ilmu silat itu mempunyai inti keistimewaan yang indah. Kembali pada penuturan setelah tongkat Tuhbun Jui terpapas kutung oleh pokiam Hiksia. Kejut Tuhbun Jui serasa terbang semangatnya. Saat itu asal Hiksia mau menusuk lagi, jiwa Uhbun Jui pasti melayang. Tapi tiba-tiba terdengar suara logam jatuh berkeron tangan di lantai. Kiranya golok di tangan kanan Suti Oing juga kena dipapas kutung oleh pedang Cheng Cheng Ji. Saat itu hubungan Suti Oing dengan Hiksia bukan lagi sebagai musuh melainkan sebagai sahabat. Sinona terancam bahaya, sudah tentu Hiksia tak mau berpeluk tangan mengawasi saja. Dalam pada itu Hiksia juga berpendapat bahwa Uhbun Jui itu adalah anak murid Kepang. Sebaiknya ia tak lancang melanggar hak partai Kepang untuk memberi hukuman. Dengan keputusan itu, secepat Kilatia sudah meluncur ke muka Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji cepat lancarkan jurus istimewa Liusing Kamguat atau Bintang Jatuh mengejar rembulan. 3. Serangan sekaligus ia balingkan ke kiri untuk menusuk jalan darah Pehihiat, ke kanan menusuk jalan darah Hotohiat dan ke tengah menusuk jalan darah Suankihiat. 3. Serangan dalam 1 jurus itu adalah jurus mematikan yang paling ia andalkan. Hebatnya bukan olah-olah. Melihat Ji Suhengnya sedemikian buasnya, marahlah Hiksia. Ia berseru nyaring, Cheng Cheng Ji, karena kau begitu keras kepala hendak mengambil jiwaku, jangan sesalkan aku yang tak mau. Mengakui kau sebagai saudara seperguruan lagi. Mulai saat ini, hubungan kita sebagai Suheng dan Sute putus sampai di sini. Ia lintangkan pokiamnya untuk menutup serangan lawan. Berulang kali terdengar bunyi menering yang memekatkan telinga. Keduanya sama bergerak cepat. Dalam waktu Hiksia mengucapkan kata-katanya tadi, kedua pedang mereka sudah beberapa kali saling beradu. Pedang pendek dari emas murni Cheng Cheng Ji, sebenarnya tak kalah dengan pedang pusaka peninggalan keluarga To'an. Tapi tenaganyalah yang kalah dengan bekas sutenya itu. Dalam beberapa benturan senjata itu, kalau Hiksia masih tak merasa apa-apa, adalah Cheng Cheng Ji yang sudah rasakan tangannya panas kesakitan. Pedangnya hampir saja terlepas. Kini Cheng Cheng Ji tak berani adu kekerasan. Ia ganti siasat gunakan kelincahan. Mereka adalah seperguruan. Keduanya saling mengetahui kelemahan dan keunggulan masing-masing. Diam-diam Hiksia membatin, dapat ku kalahkan dia, tapi pun harus melalui seratus jurus. Musuh berjumlah banyak dan aku sendirian, kalau bala bantuan mereka datang, sukarlah untuk ku lolos lagi. Seketika ia lantas gunakan jurus sin liong jip hei atau naga sakti menyusup ke dalam laut. Pokiam diputar naik turun ke kanan-kiri sehingga mau tak mau Cheng Cheng Ji harus mundur. Maafkan, aku hendak pergi dululah. Ia lontarkan pukulan biat gong chiang untuk menghancurkan jendela dan terus hendak loncat keluar. Hai, apakah aku masih dapat tinggal di sini? Teriak su tiao ing. Sebenarnya separuh tubuh Hiksia sudah menyusup keluar jendela. Tapi begitu mendengar jerit keluhan si nona tadi, ia segera hentikan tubuhnya. Dengan gaotkan sebelah kakinya ke pinggir. Jendela, ia berpaling melongo ke belakang. Dilihatnya su tiao ing pun ternyata mengikuti di belakangnya. Sedang Cheng Cheng Ji sudah tusukan pedangnya ke pinggang gadis itu. Bermula Hiksia kira kalau Cheng Cheng Ji tentu tak berani membunuh su tiao ing. Tapi apa yang dilihatnya itu, ternyata berlainan. Cheng Cheng Ji benar-benar tak mau kasih ampun lagi. Terkilas dalam pikiran Hiksia, ya, benarlah, seorang lelaki harus menarik garis tajam antara budi dan dendam. Gadis ini meskipun belum tentu seorang baik, tapi ia telah melepas budi menolong jiwaku. Masakan aku takkan mempedulikannya. Persatuan gerak tubuh Hiksia dengan pedangnya, telah mencapai suatu tingkat yang dapat digerakkan menurut sekehendak hatinya. Setelah sebelah kakinya dikaitkan pada ujung jendela, ia segera ayunkan tubuhnya ke muka. Tangan kirinya menusup pada Cheng Cheng Ji. Pedang pusaka Toan Hiksia itu lebih dari setengah meter panjangnya. Sedangkan pedang Cheng Cheng Ji hanya 9 inci, jadi pokiam Hiksia lebih panjang hampir setengah meter. Dengan keuntungan itu, meskipun Hiksia bergelantungan pada jendela, namun berhasil juga ia menghalangi Cheng Cheng Ji. Tapi kerugiannya karena bergelantungan itu, tenaganya kalah dengan Cheng Cheng Ji. Begitu kedua pedang berbenturan, tergetarlah tubuh Hiksia hampir mau jatuh. Tapi dengan cepat ia lengkungkan tubuhnya ke bawah untuk menyambar Su Tiao Ing terus di bawah loncat keluar. Gerakan Hiksia itu termasuk ilmu Gin Cheng yang hebat. Sebenarnya sudah dari tadi, barisan busu, pengawal, Su Tiao Gi datang dalam jumlah besar. Tapi karena mereka tak mendapat perintah Su Tiao Gi, apalagi karena di dalam sudah ada Cheng Cheng Ji, mereka anggap belum perlu turun tangan. Mereka tidak masuk ke dalam kamar Su Tiao Ing dan hanya menunggu di luar saja. Saat itu demi Hiksia lolos keluar dan Su Tiao Gi pun sudah memberi perintah untuk membunuh, maka menyerbulah mereka. Ketika Hiksia masih melayang di udara, puluhan tombak dan pedang serentak sudah menyambutnya. Hiksia berseru keras sembari mainkan. Pedangnya dalam jurusia keen pet hang atau malam menyerang delapan penjuru. Tering, tering, terdengar suara mendering susul-menyusul. Sembari melayang turun, Hiksia sudah memapasi kutung senjata kawanan busu itu. Kala itu Cheng Cheng Ji pun sudah mengejar loncat dari jendela. Melihat itu Hiksia segera berikan pokiamnya kepada Su Tiao Ing. Nona Su, ambillah pedangku ini. Kau buka jalan keluar dan biarlah aku yang menahan mereka. Su Tiao Ing menerima pokiam itu dengan rasa kejut-kejut girang. Benar juga dalam lain kejap. Saja, Cheng Cheng Ji sudah menyerang dengan pedangnya. Begitu merasa belakang kepala Naya ada angin menyambar, tiba-tiba Hiksia balikan tangannya dan gunakan sebuah jari untuk menutup telapak tangan Cheng Cheng Ji. Kejut Cheng Cheng Ji tak terkira, pikirnya, suhu ternyata berat sebelah. Tutupkan jari Kiu Kiong Sinci itu, Daulu Su Hu tak mau mengajarkan padaku. Tetapi telah memberikan kepada anak itu. Di tengah telapak tangan terdapat sebuah jalan darah yang disebut Loh Kiong Hiat, merupakan salah satu bagian yang mematikan orang. Saking gugupnya, Ceng Cheng Ji cepat-cepat ganti gerakannya. Pedangnya dibabatkan ke samping tubuh Hiksia untuk menusuk bagian bawah iga Hiksia. Tapi saat itu Hiksia sudah mendapat kesempatan untuk putar tubuh menghadapi lawan. Dalam pada itu ia berbareng hantamkan kedua tangannya. Yang satu untuk menghantam pedang Cheng Cheng Ji, yang satunya untuk memukul lutut Cheng Cheng Ji. Pukulan yang dilancarkan secara tiba-tiba dan pada jarak begitu dekat, membuat Cheng Cheng Ji tak sempat menghindar lagi. Ia terpelanting jatuh pedangnya pun mencelat ke udara. Hiksia sambar tubuh busu itu. Sementara dalam detik-detik itu juga Hiksia sudah menyingkir ke samping. Melihat Hiksia dan Cheng Cheng Ji bertempur begitu seru, kawanan busu itu berteriak-teriak. Sembari berpencaran keempat penjuru. Tak berani lagi rupanya mereka hendak mengganggu Hiksia. Hiksia hanya dengan tangan kosong. Cheng Cheng Ji gunakan pedang. Untuk itu Hiksia hanya andalkan kelincahan dan ilmu tutupkan jari sakti Kiyu Kiyong Chihwat. Mereka bertempur dengan rapat. Sembari melawan, Hiksia terus main mundur. Sutiao Ing yang mencekal pedang pusaka, kini mendadak garang. Kini kawanan busu yang Biasanya amat garang, saat itu pun tak berani menghalangi Sutiao Ing. Pengah Sutiao Ing kegirangan, sekonyong-konyong ada sebatang tombak meluncur ke arahnya. Ia cepat tabaskan pohiam, tering, sinar api terpercik dan batang tombak itu tergurat melewek, tapi tidak putus. Sebaliknya Sutiao Ing merasa tangannya sakit kesemutan sekali hingga hampir tak kuat mencekal pedangnya lagi. Berpaling ke belakang ia melihat seorang bertubuh tinggi besar, tingginya sampai dua meteran, mukanya hitam seperti pantat kuali, matanya besar rambutnya bertamcap bunga. Dari dandanannya yang aneh itu, ia benar-benar menyerupai Heksetsin atau malaikat maut hitam. Orang itulah yang menghadang Sutiao Ing semelari ketawa meringis. Sutiao Ing terkejut dan diam-diam mengeluh. Kiranya orang itu adalah putra dari Raja Peribumi Sukuki namanya Comulun. Sejak Sutiao. Gih tiba di daerah situ, Comulun itu mengandung maksud tak baik terhadap Sutiao Ing. Acap kali. Ia mengikuti ona itu. Sutiao Ing benci kepadanya, tapi karena hendak menggunakan tenaga ayah dan anak itu, terpaksa ia kekang kemarahannya. Comulun memiliki tenaga pembawaan yang kuat sekali. Dengan tangan kosong ia dapat memukul mati harimau. Tombaknya itu beratnya 72 kati. Dimainkannya kekuatannya sama dengan puluhan orang. Tusukannya tadi hanya menggunakan 2-3 bagian tenaganya saja, coba tidak, Sutiao Ing tentu sudah wancur. Yan Khan, Raja Yan, adikmu itu cantik benar, sayang kalau dibunuh, lebih baik kasih aku saja, serunya kepada Sutiao Gi. Bunuh dulu bangsat itu, baru nanti ku serahkan ia padamu, sahut Sutiao Gi. Apanya yang sukar teriak pangeran itu. Ia terus angkat tombaknya hendak menyerang Heksya, tapi kuatir Sutiao Ing akan merat lolos, ia lantas bersuara, Hai, buanglah pokiamu itu dan ikut aku saja. Engkohmu sudah meluluskan. Tak mampu memapas kutung tombak si raksasa dan tak dapat menerobos hadangannya, su. Sutiao Ing tak dapat berbuat apa-apa. Dalam keadaan berbahaya, timbul akalnya. Pura-pura ia lantas tertawa kepada comulun. Girang si raksasa bukan main, serunya, orang cantik, apakah kau meluluskan? Sahut Sutiao Ing, yang kupuja adalah kaum pahlawan gagah perkasa. Asal kau dapat menangkan dia, ia menunjuk Heksya, mau aku menikah padamu. Benarkah? Kau tak lari comulun menegas. Tak nanti aku melarikan diri. Tapi kau harus bertanding satu lawan satu. Jika menang, barulah kuanggap gagah perkasa, seru Sutiao Ing. Si raksasa ngangakan mulutnya yang besar dan tertawa, sudah tentu begitu, mengapa aku harus minta bantuan orang? Dan masih ada sebuah lagi. Kau harus halau monyet tua itu. Jika monyet tua itu sampai melukai aku, bagaimana nanti? Comulun berseru keras, kau adalah orangku. Siapa yang berani mengganggu selembar rambutmu saja, tentu akan ku bunuhnya. Dengan mainkan tombak besinya, benar juga comulun lantas menghampiri Heksya. Teriaknya dengan suara menggeledek, Hai, monyet tua, menyingkirlah. Biar ku tempur budak ini, yang disebut-sebut monyet tua itu adalah Cheng Cheng Ji. Sudah tentu Cheng Cheng Ji tak terima dihina begitu. Sahutnya dengan tertawa mengejek, Siao Ong, ya, jangan termakan tipunya, Sutiao Ing. Budak itu lihai sekali. Comulun menganggap dirinya itu tiada yang melawan di dunia ini. Mendengar ejekan Cheng Cheng Ji, marahnya bukan main, bagaimana lihainya? Apakah lebih lihai dari singa? Apakah lebih buas dari harimau? Kau sendirilah yang tak berguna, tak mampu mengalahkan lalu memuji-mujihnya setinggi langit. Saking marahnya ubun-ubun kepala Cheng Cheng Ji sampai keluar asap. Sebenarnya, ia tak mau menyingkir, tapi demi hasil pertempurannya dengan Heksia tadi berimbang saja jika comulun si raksasa limbung itu benar-benar akan menombaknya, tentu akan berbahaya sekali. Akhirnya, terpaksa ia kendalikan kemarahannya dan tertawa dingin, bagus, kau benar-benar tak tahu gelagat. Karena kau hendak maju mengantarkan jiwa, silahkan majulah. Comulun membentak keras, monyetua, kau berani menghina aku? Tunggulah setelah ku selesaikan buddha ini tentu ku bikin perhitungan padamu. Cheng Cheng Ji tertawa mengejek dan mengundurkan diri. Maju dua langkah, comulun lantas putar tombaknya sehingga menerbitkan lingkaran sinar. Serunya kepada Heksia, kau minta senjata apa, biar ku suruh orang mengambilkan agar kau jangan mati penasaran. Ia yakin tentu dapat menang. Sengaja ia pamerkan kegagahannya di hadapan Su Tiao Ing. Menandaskan bahwa ia tak mau membunuh orang yang tak bersenjata. Heksia tak ada waktu untuk meladeni orang limbung itu. Berbareng mulutnya berseru, aku minta tombakmu ini, lepaslah, tangannya pun sudah secepat kilat menyambar ujung tombak orang. Hai, budak ini kuat sekali teriak comulun dengan kaget. Ia gunakan kedua tangannya untuk memegang kencang-kencang tangkai tombaknya. Heksia menariknya, tapi tak berhasil merebut dari tangan raksasa itu. Kau tak mau melepaskan. Hektometer, kau sendiri yang minta sakit teriak Heksia yang lantas hantamkan tangan kirinya ke arah batang tombak. Tar, seperti bunyi halilintar menyambar memecahkan telinga, seketika comulun rasakan seperti ada arus tenaga menyalur lewat batang tombaknya terus menghantam ke dadanya. Darahnya serasa bergolak dan gedebuk ia jatuh. Terbalik dengan kaki di atas. Sudah tentu tombaknya beralih ke tangan Heksia. Kiranya Heksia telah gunakan pukulan luekang kek betcoan keng. Ia salurkan luekang. Melalui batang tombak terus menghantam tubuh lawan. Betapapun kuatnya tenaga comulun itu, tapi mana ia kuat menahan gelombang luekang yang memancar sedemikian kuatnya. Sekonyong-konyong terdengar dua kali deru angin menyambar dari kanan kiri Heksia. Cheng Cheng Ji dan Mati Yang Lo dari partai Kepang telah serempak menyerang Heksia. Selagi Heksia merebut tombak dan belum sempat menggunakannya, terus diserangnya saja. Memang tombak itu senjata yang sukar untuk digunakan bertempur secara rapat. Tapi ilmu ginkang Heksia itu sudah mencapai tingkat yang sedemikian rupa. Begitu merasa ada angin menyambar dari belakang, ia cepat lemparkan tombaknya ke udara, kemudian ia anjot tubuhnya untuk melambung. Sambil menyambar tombak, ia melayang turun tiga tombak jauhnya. Kini ia mempunyai jarak yang lapang dengan Cheng Cheng Ji dan Mati Yang Lo. Dengan tangkasnya, mulailah ia kembangkan permainan tombak. Terang, tangan Mati Yang Lo terasa kesemutan karena tongkatnya kena dihantam putus oleh tombak Heksia. Tiang Lo itu lekas-lekas mundur. Seperti telah diterangkan di atas, tombak itu beratnya tujuh puluh dua kati. Pedang Cheng Cheng Ji pun tak mampu memapas kutung. Heksia mainkan tombaknya sedemikian rupa hingga ibarat percikan air pun tak dapat menerobos masuk. Dalam keadaan begini, Cheng Cheng Ji tak berdaya untuk merangseknya. Combulun pun membawa pengawal sejumlah lima puluh orang. Pengawalnya itu disebut Pasukan Fing Pei Chiu atau Pasukan Peris Airotan. Sebenarnya saat itu mereka sudah pecah diri berjajar menjadi formasi kipas untuk menghadang jangan sampai Su Tiao Ying lolos. Begitu Comulun terbanting ke tanah, Su Tiao Ying lantas tertawa mengejek, Tuh, lihat, si Ong ya kalian sudah menang, aku sekarang hendak pergi. Anak buah Pasukan Fing Pei Chiu itu masing-masing memegang golok dan peris airotan. Perisai itu dapat menahan bacokan senjata tajam. Benar Pokiam Su Tiao Ying dapat menghancurkan perisai mereka itu, tapi jumlah mereka banyak. Satu hancur, dua maju. Dua hancur, empat maju, demikian seterusnya. Lima puluh anak buah Pasukan Fing Pei Chiu itu seperti kumbang, mengepung Su Tiao Ying dari delapan penjuru. Kepungan mereka itu makin lama makin rapat. Sulitlah bagi Su Tiao Ying untuk menerobos keluar. Hiksia tak mau mengorbankan banyak jiwa. Tiba-tiba ia putar tombaknya dan menggembor keras. Ditusukannya tombak pada sebuah tiang batu. Krek, bum pecahlah batu berhamburan. Kemana-mana dan pilar batu itu telah kena tertusuk sampai berlubang. Setelah itu ia putar tombaknya sampai seperti kitiran dan berseru nyaring, siapa yang menghadang tentu mati, yang menyingkir akan hidup. Coba saja kalian tanya pada diri kalian sendiri. Apakah kepala kalian itu lebih keras dari pilar batu ini? Kelima puluh anak buah Fing Pei Tio itu sebenarnya bangsa jagoan yang buas dan tak takut mati. Tapi demi melihat Hiksia menyerbu dengan tombaknya, pecahlah nyali mereka. Dengan berteriak-teriak keras, mereka sama lari tunggang-langgang keempat jurusan. Sebetulnya mereka itu bukan takut mati, melainkan ketakutan melihat keperkasaan Hiksia yang mengamuk seperti banteng ketaton itu. Melihat tak dapat merintangi lagi, berserulah Suti Ogi memanggil adiknya, Moai Moai, apakah kau sungguh-sungguh hendak melarikan diri bersama bangsat kecil itu? Suti Oing tertawa mengejek, Ho, jadi kau masih menganggap aku sebagai adik? Sejak saat ini, hubungan kita sebagai kakak adik, putuslah. Saat itu dengan sudah ganti toya, tongkat, baru, Uh Bun Jui menerobos maju dan berseru, Nonasu, jika siang-siang tahu akan kejadian begini, mengapa dulu kita berjerih payah dengan tawar Suti Oing menjawab, kebaikanmu, tetap kuingat. Kini aku telah mengambil ketetapan untuk tinggalkan tempat ini. Siapapun tak dapat menghalangi aku. Habis berkata, Suti Oing lantas menabas. Uh Bun Jui berteriak, lalu ngacir pergi. Dengan bersenjata tombak panjang yang ampuh itu, dapatlah Hiksia dalam waktu yang singkat membuka jalan lolos. Ia terus menerjang ke pintu besar. Suti Ogi perintahkan pasukan panahnya untuk mengejar dan lepaskan anak panah. Cheng Cheng Ji pun ikut memburu. Bagaikan kawanan belalang, ribuan batang panah segera menghujani Hiksia dan Suti Oing. Tapi Hiksia tetap putar tombaknya sedemikian gencarnya untuk melindungi Suti Oing di dalam membuka jalan lari itu. Tiba-tiba di antara hujang anak panah itu tampak ada sekumpulan sinar perak bergemerlapan. Pada lain kejap sekonyong-konyong Suti Oing berteriak mengaduh, Selaka, aku terkena senjata rahasia. Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak. Kiranya dialah yang melepaskan jarum rahasia BWO Aciam itu. Pimpukannya itu dapat mencapai jarak tiga tombak lebih. Yang lebih hebat lagi, jarum rahasia itu tak mengeluarkan suara sama sekali. Daripada panah, jarum itu jauh lebih sukar dijaganya. Hiksia gunakan kecekatan tangannya untuk menyambuti sembilan belas batang anak panah. Kemudian dengan gunakan ilmu timpukan Tian Li Sem Hoa atau bida dari menabur bunga, Ia timpukan anak panah itu ke arah Cheng Cheng Ji. Karena luakangnya tinggi, maka timpukannya itu tak kalah lihainya dengan kekuatan busur. Anak-anak panah yang ditimpukan itu mendengung-dengung di udara. Cheng Cheng Ji tak berani menyambutinya, Buru-buru ia putar pedang untuk melindungi diri sembari menyingkir ke samping. Leput mendapat sasaran Cheng Cheng Ji, Anak-anak panah itu telah mengganyang beberapa orang anggota pasukan pemanah. Pasukan pemanah itu pun tak berani merangsek dekat-dekat lagi. Di bagian mana yang terluka tanya Hiksia? Celaka, yang terluka pada bagian ujung kaki, sahutsu tiau ing. Ia tering sut-ingsut, larinya susah sekali. Sejenak Hiksia kerutkan alis, terus memimpinnya diajak berlari. Tiba-tiba di muka kembali ada sepasukan berkuda menyerbu datang. Ong Chiang Kun, apakah kau hendak membuat susah aku sot-iau ing menegur Opsir pemimpin barisan itu? Ah, aku tak berani mengganggu Kong Chu. Harap Kong Chu menyingkir, aku hanya akan membunuh maling kecil itu, sahut Opsir itu. Dan pada waktu ia berkata itu, dengan menunggang kuda yang tegar, ia sudah menerjang Hiksia dengan tombaknya. Chiang Kun atau Jenderal Orang Siong itu, mahir dalam ilmu permainan Pat Choaun, tombak delapan ular. Di antara orang sebawahan sot-iau-gi, ia termasuk Opsir yang gagah perkasa. Tapi apalacur, berhadapan dengan Hiksia, benar-benar ia ketemu dengan batunya. Bagus seru Hiksia sembari tusukan tombaknya. Tusukan itu berhasil dapat menyengkelit catuh Opsir itu. Kuda Opsir itu sudah banyak kali dipakai dalam pertempuran. Tuannya jatuh, binatang itu tetap menyerbu ke muka untuk meloloskan diri. Tapi dengan tangkas, Hiksia cepat menguasainya. Karena sot-iau-ing terluka dan waktunya sudah kelewat mendesak, apa boleh buat? Hiksia segera boncengkan nona itu di atas kuda. Pasukan berkuda itu datangnya seperti air bah. Hiksia menghadapi mereka dengan sebuah taktik. Ia tak mau mengarah penunggang, tetapi mengincar kuda tunggangannya. Dalam beberapa kejap saja, ia sudah berhasil melukai belasan ekor kuda. Karena terluka, kuda itu menjadi binal dan lari mencongklang keras. Kepanikan mereka itu telah menyebabkan pasukan kawannya yang berada di belakang, menjadi terhalang. Sot-iau-ing dengan sebelah tangannya lagi memutar potiam untuk melindungi anak muda itu dari serangan anak panah dari kedua jurusan, kanan-kirinya. Tiba-tiba dari kalangan anak buah pasukan berkuda itu timbul hiruk pikuk yang menggemparkan. Ketika Hiksia berpaling, dilihatnya ada asap api mengepul ke atas. Hiksia girang-girang terkejut, pikirnya, cepat sekali datangnya api itu bagiku. Tapi entah siapakah yang diam-diam membantu aku itu. Pertama, karena pasukan berkuda pasukan pemanah itu sudah gentar melihat kegagahan Hiksia. Kedua kalinya, mereka kaget menampak di markas besarnya timbul bahaya kebakaran. Tanpa banyak pikir lagi, mereka tinggalkan pengejarannya kepada Hiksia, terus memburu ke arah kebakaran. Kini lepaslah Hiksia dari kepungan. Ia congklangkan kudanya pesat-pesat. Ada belasan anak buah Sot-iau-gi yang masih berusaha untuk mengejarnya, tapi mereka itu dapat dihalau taburan anak panah Hiksia. Yang masih mengejar, kini tinggal Cheng Cheng Ji seorang. Sebenarnya dengan gingkang yang dipunyai itu dalam batas jarak 10 li, dapatlah Cheng Cheng Ji menyandak larinya kuda. Tapi karena ia hanya sendirian saja, nyalinya menjadi kecil juga. Setelah kejar beberapa saat, waktu mengetahui belakang tiada seorang kawan lagi timbulah kekhawatiran Cheng Cheng Ji, kalau-kalau Hiksia akan balik dan menyerangnya. Terpaksa ia pun putar langkahnya dan lari balik. Selolosnya Hiksia dari bahaya itu, diam-diam ia malah mengeluh dalam hati, kalau nona ini tak terluka, itulah mudah. Aku bisa berpisah dengannya. Tak memperdulikan lagi, sebenarnya juga tak mengapa. Tapi sekarang ia terluka. Karena membela diriku, ia sampai putuskan hubungannya dengan engkohnya. Bagaimana aku tega tak menghiraukannya lagi? Waktu masih bertempur tadi, Suti Oing tak merasa kesakitan. Tapi kini setelah lolos dari bahaya, ia mulai mengerang kesakitan. Dan untuk melonggarkan nyeri sakitnya itu, ia peluk pinggang si anak muda erat-erat. Hiksia kerutkan alis dan menanyainya, bagaimana, apakah kau merasa sakit sekali ku merasa jarum itu seperti bergerak-gerak ke atas, makin lama makin menyusup lebih dalam, jawab Suti Oing. Hiksia terkesiap kaget. Memang ia tahu bagaimana kepandaian bekas Ji Suhengnya itu. Pikirnya, jika tak dicabut, dalam tujuh hari jarum itu tentu dapat menyerang ke jantung. Pada waktu itu, tiada obatnya lagi. Sekalipun tidak kena jantung dan hanya menyusup ke dalam jalan darah saja, juga akan menyebabkan infalit. Ah, taknya na ceng-ceng ji itu sedemikian ganasnya. Terhadap nonasu, ia juga gunakan jarum rahasia. Penderitaan Suti Oing makin menyebabkan Hiksia tak dapat meninggalkannya. Katanya, kau tahan dulu sebentar, biar ku cari tempat untuk mengobat tiluk kamu itu. Ia lari sampai tahun 2020 Hangli, mendaki sebuah gunung. Di situ ia berhenti dan bantu Suti Oing turun dari kuda. Mereka masuk ke dalam sebuah hutan. Maaf, aku telah membuat capek kau, kata Suti Oing. Kau telah menolong aku, seharusnya aku membalas menolongmu. Aku tak berterima kasih kepadamu dan kau pun tak usah berterima kasih kepadaku, jawab Hiksia. Suti Oing tertawa, kiranya kau berniat hendak tinggalkan aku, maka sekarang kau berusaha untuk mengobati lukaku. Jangan takut, sekalipun nanti aku tak punya sandaran siapa-siapa lagi, tapi tak nanti aku membayangi kau. Apalagi kau punya ginkang yang hebat. Setiap waktu kau tinggalkan aku, masakan aku dapat mengejarmu lagi. Hiksia termekmek dengan kata-kata si nona yang membukai si hatinya itu. Merahlah wajahnya. Sampai sekian lama baru dapat berkata lagi, aku bukan bermaksud begitu. Seorang lelaki harus dapat membedakan budi dan dendam. Aku tak suka menerima budi kebaikan orang. Suti Oing menjawab dengan sungguh-sungguh, mana aku telah melepas budi padamu. Adalah karena kau tidak baik, maka sampai hampir mencelakai dirimu. Ku berimu obat penawar. Itu sudah selayaknya. Cukup asal kau tak membenci aku lagi, aku sudah merasa berterima kasih tak terhingga. Hiksia putuskan pembicaraan, perkara lama, janganlah diungkat lagi. Sekarang, harap kau duduk bersandar pada pohon ini. Kau merasa jarum itu menyusup ke bagian mana? Suti Oing julurkan kaki kanannya, sepertinya menyusup sampai di betis, di sebelah jalan darah Semkuat Hiat. Hiksia bersangsi sebentar lalu berkata, Nona, maafkan kekurang ajaranku, tiba-tiba ia pegang ujung kaki Suti Oing, terus melepaskan sepatunya. Akan ku ambil jarum di kakimu itu, sahut Hiksia. Suti Oing menghela nafas lalu tertawa cekikikan, ai, kau ini memang, omong saja tak jelas. Kalau tadi-tadi mengatakan begitu kan aku tak sampai kaget dan tak perlu kau menyebut-nyebut soal kurang ajar atau tidak. Kau tahankan, ya, sakitnya. Hendak ku cabut keluar jarum itu, kata Hiksia. Ia menutup jalan darah Semkuat Hiat di betis si Nona, kemudian mencekal kencang ujung kakinya. Diam-diam ia kerahkan luekangnya. Serang kumarus luekang menyalur dan mendorong jarum itu keluar. Begitu ujung jarum menonjol, terus dipijat Hiksia. Saking sakitnya, Suti Oing sampai mandi keringat dan tubuhnya pun gemetar. Tanpa terasa, karena menahan kesakitan itu, Suti Oing menyandar pada tubuh Hiksia. Ketika melirik, didapatinya kedua belah pipik Hiksia merah padam, napasnya memburu. Memang sebesar itu, belum pernah Hiksia berjajar rapat dengan seorang gadis. Meskipun saat itu untuk keperluan pengobatan, namun karena menyentuh kaki seorang gadis yang harum. Baunya, mau tak mau jantung Hiksia berdebur keras. Sebaliknya Suti Oing dam dia merasa geli, kiranya anak muda ini lebih pemaluan dari aku. Dalam derita kesakitannya itu, Suti Oing merasa bahagia. Bahkan ia malah mengharap kesakitannya itu bisa panjang waktunya. Dengan lewekang yang lihai, dalam sekejap saja dapatlah Hiksia menekan jarum itu turun ke telapak kaki Suti Oing. Begitu ujungnya menonjol keluar, Hiksia gunakan dua buah jari untuk menariknya. Aduh Suti Oing menjerit kesakitan. Tapi jarum itu sudah dapat dikeluarkan Hiksia. Setelah itu Hiksia lalu melumuri obat. Suti Oing bersandar pada pohon dengan napas tersengal-sengal, sedangkan Hiksia juga mandi keringat. Kala itu hari sudah gelap. Di celah gunung Seng Dewi malam sudah mulai mengintip. Aduh, mengapa tenagaku tak ada sama sekali? Kau bagaimana, apa sekarang mau pergi seru Suti Oing? Beristirahatlah dulu di sini sebentar. Aku hendak mencari makanan. Lu kamu sudah sembuh. Tenagamu lemas, karena kau tentu lapar, kata Hiksia. Ia sendiri hanya makan semangkuk bubur pagi tadi. Dalam pertempuran tadi ia sudah gunakan tenaga tak sedikit. Kemudian mencabut jarum di kaki Suti Oing, ini membuatnya merasa lapar juga. Benar di hutan situ banyak binatangnya, tapi di waktu malam hari sukarlah untuk mencarinya. Apalagi Hiksia tak punya pengalaman berburu. Dengan susah payah, akhirnya ia hanya dapat menangkap dua ekor kelinci hutan saja. Terima kasih telah menonton!